Suara mendesing Begitu dia memasuki istana pengecoran gelap, api yang mengejutkan bergulung ke arahnya Su Fang menarik napas dalam-dalam, dan aura api itu berubah menjadi ular api yang langsung tersedot ke dalam perutnya Nyaman, sangat nyaman Aura yang ilahi yang terkandung dalam api membuat setiap pori di tubuh Su Fang terasa nyaman Merasakan aura ini, burung naga pun menjadi bersemangat Ia menggunakan kekuatan ilahi Su Fang untuk melahap aura yang ilahi secara sembarangan Aura tipe api dan yang ilahi ini berasal dari kolam pemurnian harta karun di dalam istana pengecoran gelap Kolam pemurnian harta karun dimurnikan oleh Yang Mulia Surgawi di Lembah Tang Aura yang dipancarkannya adalah spirit ki terbaik untuk dikembangkan oleh Su Fang dan burung naga Jika saya berkultivasi di sini, saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi saya untuk membentuk meridian yang lainnya Namun, saya harus fokus untuk merebut harta karun terlebih dahulu Su Fang mendambakan artefak ilahi Jiuksuan saat dia berjalan dari pintu masuk Semakin dalam dia pergi, semakin panas jadinya Setelah berada tiga ribu kaki di bawah tanah, bahkan Su Fang tidak tahan lagi Dia tidak punya pilihan selain menyerap aura dingin dari cermin suci asal untuk menahan aura api ilahi yang mengejutkan Setelah melewati penghalang yang rusak, Su Fang merasa seolah-olah dia telah tiba di ruang waktu yang independen Dia memfokuskan pandangannya Seluruh dunia berwarna merah menyala, dan nyala api berkobar di mana-mana Selain abu yang beterbangan, dia tidak bisa melihat apapun Istana pengecoran gelap sebenarnya adalah dunia api Kadang-kadang, aura pedang api yang tajam akan menembus ruang Rasanya seolah-olah seluruh ruang waktu telah terbelah menjadi dua, dan baru kembali normal setelah sekian lama Aura pedang ini jelas dilepaskan oleh prototipe kuat Suan Bao Su Fang tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati jika terkena aura pedang Sungguh harta karun, prototipe Suan Bao itu memang harta karun yang bagus Hati Su Fang membara Dia merasakan sisa aura takdir dari yang mulia surgawi yang sejati dan para ahli dari aliansi penentang dao saat dia terbang lebih jauh ke istana pengecoran kegelapan Lambat laun, Su Fang merasa ada yang tidak beres Semakin dalam dia pergi, tidak hanya kekuatan apinya yang menjadi lebih mengejutkan, tetapi pedang ki juga menjadi lebih kuat Selain itu, kekuatan api ilahi terus meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuh dan energi ilahi terbakar tak terkendali Daging, darah, meridian, dan tulangnya semuanya terbakar Bahkan roh primordial, hati dao, dan hati dao miliknya terpengaruh dan terbakar juga Pada saat ini, Su Fang tidak merasakan sedikitpun kenyamanan Sebaliknya, dia merasa takut Itu tidak benar Kekuatan Dewa Api The Darkest Hall benar-benar dapat mengubah kehidupan menjadi kondisi api dan mengendalikan kekuatan kesadaran jiwa seseorang Su Fang segera menjadi waspada Dia segera mengaktifkan sembilan transformasi sembilan matahari untuk memadukan dan menyempurnakan kekuatan api ilahi yang merembes ke dalam tubuhnya Hasilnya, Su Fang berangsur-angsur kembali normal Selain itu, ia terus menerus dalam kondisi berkultivasi Energi yang dipembulu darah yang, sembilan api ilahi, dan pohon dunia yin yang terus pulih dan bahkan meningkat Suara mendesing Suara mendesing Ada tiga sosok yang menerkam langsung ke arah Su Fang Yang mengejutkan, ada tiga petani Namun, seluruh tubuh mereka terbakar Mereka benar-benar seperti tiga petugas pemadam kebakaran, sama seperti Su Fang dalam kondisi awan api ilusi Ketiga petugas pemadam kebakaran ini sepertinya sudah kehilangan kesadaran diri dan tidak takut mati Namun, kekuatan mereka sangat mengejutkan Semuanya memiliki kekuatan Lord Puncak Ini pastilah para penggarap yang secara tidak sengaja memasuki aula pemeran kegelapan di masa lalu Mereka tanpa sadar dikendalikan oleh api dan berubah menjadi boneka Saya tidak tahu apakah ada yang mengendalikan boneka-boneka ini Jika itu masalahnya, Darkest Hall ini jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan Su Fang diam-diam terkejut, tapi dia tidak panik Dia menggunakan kondisi awan api ilusi dan berubah menjadi kondisi awan api yang membara Dengan suara mendesing, dia menghampiri ketiga petugas pemadam kebakaran itu Meskipun kekuatan orang-orang api itu tidak biasa, ketika sembilan api ilahi Su Fang muncul Kekuatan dewa api menekan api di sekitarnya dan mengendalikannya Para pemadam kebakaran jatuh ke dunia api yang dibentuk oleh awan api ilusi Dan Su Fang terus menerus melahap esensi api mereka Setelah sekitar setengah jam, ketiga petugas pemadam kebakaran itu dilahap abis oleh Su Fang Mereka terus maju, melewati lapisan dunia api Su Fang terus menemui petugas pemadam kebakaran Meski yang terkuat hanyalah Lord Puncak dan belum mencapai level Sovereign, jumlah mereka terus bertambah Su Fang tidak punya pilihan selain menjaga jarak dengan hormat Untungnya, kekuatan Yin dan Yang Su Fang dapat terus bergabung dengan api di sekitarnya Kalau tidak, bahkan jika dia bisa menghindari serangan petugas pemadam kebakaran Dia pada akhirnya akan menjadi boneka seperti mereka Suara mendesing Pria yang menyala-nyala lainnya melompat melintasi langit dan menyerbu Dia benar-benar berteleportasi dan muncul di depan Su Fang dalam sekejap Berbeda dengan pria api yang pernah ditemui Su Fang sebelumnya Pria api ini baru saja berubah menjadi pria api dan masih ada sebagian tubuhnya yang tersisa Su Fang juga samar-samar bisa melihat wajahnya Itu adalah kaisar master dari klan Brahman Bahkan penguasa dari bahasa Sansekerta pun berubah menjadi petugas pemadam kebakaran Ola pemeran gelap ini sangat berbahaya Su Fang dah terkejut Bahkan dengan kekuatan seorang penguasa, dia tidak bisa lepas dari nasib dikendalikan The Darkest Hall sepuluh kali lebih berbahaya daripada yang digambarkan oleh Soverein Truyang Suara mendesing Fandi sudah tidak sadarkan diri Ketika dia merasakan aura kehidupan Su Fang Dia segera melancarkan serangan yang kejam dan ganas ke arah Su Fang Su Fang tidak punya pilihan selain menggunakan ilusori fire cloud untuk melawan Fandi Su Fang menemukan bahwa setelah Fandi berubah menjadi setengah terbakar Dia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan ilahi sebelumnya Dia hanya bisa menggunakan satu serangan api Namun, nyala apinya sungguh menakjubkan Mereka mengandung kekuatan matahari ilahi dan aura energi tingkat tinggi dari luar angkasa Mereka bahkan lebih kuat dari kekuatan Fandi sebelumnya Sekarang mereka berada di dunia api yang mengejutkan Su Fang dibelenggu Namun, bukan saja Fandi tidak terbelenggu Ia pun ibarat ikan di air Dia jelas dirugikan dalam konfrontasi dengan Fandi Lebih dari selusin petugas pemadam kebakaran menyerbu dan bergabung dengan petugas pemadam kebakaran Fandi Untuk melancarkan serangan sengit terhadap Su Fang Su Fang tidak punya pilihan selain melarikan diri Dengan kemampuan Su Fang yang melampaui langit dan bumi Bahkan Fandi yang telah berubah menjadi manusia api pun akan kesulitan untuk mengejarnya Su Fang berhasil melarikan diri Setelah melarikan diri ke area api yang menyala-nyala Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya Baru pada saat itulah petugas pemadam kebakaran berhenti mengejarnya Su Fang bertanya kepada leluhur Gregen Naga tua, tempat seperti apa istana pengecoran mendalam ini Bahkan seorang Master Kaisar Rilem akan dikendalikan olehnya setelah masuk Leluhur Gregen juga bingung, saya tidak yakin Leluhur ini juga tidak begitu paham tentang situasi di dalam istana pengecoran yang mendalam Namun, satu hal yang pasti Istana pengecoran yang mendalam pasti tidak seperti ini di masa lalu Mungkin karena perubahan di langit dan bumi Atau mungkin karena pengaruh energi tingkat tinggi dari luar langit Istana pengecoran yang mendalam juga telah mengalami perubahan Kemudian, leluhur Gregen memperingatkan Nak, kamu harus berhati-hati Leluhur ini memiliki firasat bahwa ada bahaya besar Yang tersembunyi di istana pengecoran yang mendalam ini Keadaan leluhur ini saat ini Masih jauh dari memulihkan kekuatanku sebelumnya Apa yang bisa aku bantu kamu dengan sangat terbatas Saya menyarankan Anda Untuk segera meninggalkan istana pengecoran yang mendalam Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi Meninggalkan Su Fang merenung sejenak Kemudian, dia dengan tegas berkata Jika saya ingin mendapatkan harta karun, bagaimana mungkin saya tidak mengambil risiko Semakin berbahaya, semakin besar rejekinya Jika saya tidak menyelesaikan masalah ini dan membiarkannya seperti ini Itu akan merusak hati dao saya Kamu masih sangat muda, tapi kemauanmu begitu kuat Pantas saja leluhur ini jatuh ke tanganmu Gregen leluhur memuji, kamu harus berhati-hati Meskipun leluhur ini juga berharap kamu akan segera mati Itu hanya akan terjadi setelah leluhur ini membalas budimu Jika aku, Su Fang, mati begitu saja, aku tidak akan datang jauh-jauh dari dunia kecil ke tempatku sekarang Naga tua, kamu harus dengan patuh melayaniku selama 10 juta tahun Jangan punya fantasi lain Su Fang terkekeh Selanjutnya, Su Fang menggunakan metode budidaya awan api ilusi Mengubah tubuhnya menjadi manusia yang terbakar Pada saat yang sama, dia menggunakan energi yang murni untuk menyatu dengan aura api di sekitarnya Kiel 11 Akibatnya, dia tampak seperti manusia yang terbakar seperti monster api itu Bahkan auranya pun serupa Kemudian, Su Fang terus masuk lebih jauh ke dalam istana pemeran kegelapan Dalam perjalanannya, dia tidak lagi dikejar oleh orang-orang yang terbakar Namun, kekuatan ilahi dari api yang menyelimuti ruangan menjadi semakin mengejutkan Ada juga semburan pedangki dari waktu ke waktu Selain itu, ada juga klon yang turun dan ahli lain dari Daodevian Alliance yang harus diwaspadai oleh Su Fang Sekitar sebulan kemudian Su Fang akhirnya tiba di bagian terdalam dunia api Suara mendesing gelombang Seorang kultifator yang terbakar dengan amukan api terbang menuju Su Fang Di belakangnya, ada ratusan pria yang terbakar sedang mengejar Fandi yang telah berubah menjadi manusia terbakar termasuk di antara mereka Berdengung, berdengung, berdengung Aura pria terbakar yang dikejar menyebabkan rune takdir dao dari teknik penyusutan kehidupan melintas dengan cepat di benaknya Pada akhirnya, mereka mengembun menjadi bayangan tetua klan dewa api Su Kaisar klan Su itu juga sedang dikendalikan Namun, dia tampaknya masih sadar Apa yang terjadi di istana pemain kegelapan? Su Fang kaget dan tertegun Dia segera mengirimkan roh baru lahirnya kepada kaisar klan dewa api Su Su Fang, itu sebenarnya kamu Cepat pergi Kaisar yang sejati itu gila Dia benar-benar memikat kita ke istana pemeran kegelapan dan mencoba menekan kita semua Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Apakah anda juga sedang dikendalikan? Kaisar Su segera menjawab Dia memberitahu Su Fang kebenaran yang mengejutkan dan mengejutkannya Kemudian, dia menemukan bahwa Su Fang juga terbakar api Terlebih lagi, auranya sama dengan api di sekitarnya Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan keputusasaan Aku baik-baik saja Cepat kemari Aku akan memasukkanmu ke dunia dalam tubuhku Su Fang tidak punya waktu untuk menjelaskan Dia buru-buru mengirimkan suaranya ke Kaisar Su Kaisar Su ragu Namun, dia masih terbang menuju Su Fang Su Fang menggunakan kekuatan ilahi api untuk menariknya ke dalam tubuhnya dan kemudian menyedotnya ke dunia di dalam tubuhnya Fandi dan orang-orang terbakar lainnya yang mengejarnya melambat ketika mereka melihat Su Fang telah menelan Kaisar Su Orang-orang yang terbakar itu mengelilingi Su Fang beberapa kali Jelas sekali, mereka bingung dengan aura Su Fang Pada akhirnya, mereka perlahan-lahan bubar Su Fang menghela napas lega Tampaknya penyamarannya berhasil Dia mengirimkan roh yang ke dunia di dalam tubuhnya Dia melihat Kaisar Su masih menyala Kulit, rambut, daging, dan darahnya terbakar Bahkan matanya terbakar oleh kobaran api Untungnya, orang ini ahli dalam dao besar api Meskipun dia dikendalikan oleh api istana pemeran kegelapan dan terbakar Dia masih bisa mempertahankan kesadarannya Itu benar-benar Su Fang Ketika Kaisar Su melihat roh yang Su Fang Dia tersenyum tak berdaya Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu sebelum aku mati Jika kamu bisa melarikan diri dari istana pemain kegelapan Bantu aku menyampaikan beberapa patah kata kepada klan dewa api Su 2552 Tidak ada gunanya Kekuatan ilahi dari api di istana pengecoran gelap sangatlah aneh Ia mengandung energi tingkat tinggi yang melampaui alam semesta dunia ini Ia dapat mengabaikan pertahanan apapun Pada saat ini, ia telah meresap ke dalam tubuh ilahi saya, dunia, dan celah ilahi Segera, saya akan berakhir seperti Brahma Monarch Kaisar Su menggelengkan kepalanya Dia tidak punya harapan untuk dirinya sendiri Aku tidak menyangka kaisar dewa api Su yang agung begitu pesimis Su Fang terkeke dan segera menyalurkan kekuatan Yin dan yang ketubuh Kaisar Su Itu dengan cepat meresap ke dalam tubuh ilahi, bukaan ilahi, dan dunia batinnya Meskipun energi api tingkat tinggi yang aneh sangat kuat Ia dengan mudah diasimilasi oleh kekuatan Yin dan yang Su Fang Kaisar Su terkejut sekaligus gembira saat merasakan energi api tingkat tinggi Yang menyerbu tubuhnya telah dijinakkan oleh kekuatan Su Fang Dia dengan cepat bekerja sama dengan Su Fang Untuk mengedarkan energi dan kekuatan Dharma di tubuhnya Setelah beberapa kali sirkulasi Energi api aneh dipaksa keluar dari tubuhnya dengan kerja sama Kaisar Su Anak suci Su Fang, aku tidak bisa cukup berterima kasih Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan Kaisar ini dan klan Dewa Api Su akan melakukan apapun untukmu Sekarang Kaisar Su benar-benar keluar dari bahaya Dia sangat berterima kasih kepada Su Fang Yang spirit Su Fang membawakannya sejumlah besar pil Ini adalah pil kuno yang dia peroleh dari dua cincin penyimpanan di kebun herbal yang ditinggalkan Pada saat yang sama, Su Fang tidak ragu menggunakan kekuatan yang miliknya Untuk membantu pemulihan Kaisar Su Jika itu adalah orang biasa, apapun statusnya Mengapa Su Fang menyanyiakan kekuatan dan pil yang yang berharga untuk menyelamatkannya Su Fang menyelamatkan Kaisar Su karena Kaisar Su telah merawatnya dengan baik di masa lalu Terutama ketika dia jatuh di penjara hukum ilahi dan sepuluh kata Kaisar Su tidak ragu-ragu menyinggung keberadaan rakyat kekaisaran Yang tiada taranya untuk melindunginya Penyebab apa yang ditanamkan pada saat itu secara alami akan mempunyai akibat yang sama sekarang Kaisar Su tidak menyangka bahwa dia akan menyelamatkan nyawanya kali ini hanya karena dia membela Su Fang Ketika Kaisar Su benar-benar keluar dari bahaya, Su Fang bertanya Tuan Kaisar Su, apa yang terjadi antara Anda dan Kaisar yang sejati? Kaisar Su berbicara perlahan dengan rasa takut yang masih ada di hatinya Ternyata ketika mereka mengikuti Kaisar yang sejati ke Istana Pengecoran Kegelapan Mereka dengan cepat terpengaruh oleh kekuatan ilahi dunia api Awalnya mereka tidak peduli Ketika mereka mencapai kedalaman Istana Pengecoran Kegelapan Kaisar Master lainnya adalah orang pertama yang kehilangan kendali Tanpa sadar, seluruh tubuhnya mulai terbakar Mengubahnya menjadi manusia yang menyala-nyala Saat itulah Kaisar Su dan Raja Brahma menjadi waspada Namun, keduanya percaya diri dengan kekuatan mereka dan tidak terlalu ambil hati Alam Kerajaan Brahma memiliki artefak ilahi ciptaan yang kuat Yang dapat menahan korosi kekuatan ilahi api Kaisar Su sendiri adalah ahli grendau api, dan dia tergoda oleh harta karun itu Jadi dia mengabaikan bahayanya dan terus menjelajah lebih jauh ke dalam Istana Pengecoran Gelap Ketika mereka sampai di kolam pemurnian harta karun, Brahma Monarch tidak bisa lagi bertahan Dia berubah menjadi manusia api, dan bahkan hati daunya pun runtuh Dia kehilangan Yuan Divinity dan kesadarannya Kaisar Su terkejut dan ketakutan Dia kemudian menyadari bahwa Kaisar yang sejati tampaknya dalam kondisi terbakar Tetapi sebenarnya dia baik-baik saja Baru kemudian dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin melarikan diri dari Dark Casting Palace Siapa yang menyangka Kaisar Zen yang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam dan mengirimkan ratusan orang berapi-api Kaisar Zunyaris tidak berhasil menjaga kesadaran Yuan Zen yang tetap utuh dan lolos dari pengepungan Jika dia tidak bertemu Su Fang, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Brahma Monarch Aneh! Karena Kaisar Zen yang mengundang para kaisar ini untuk mencari harta karun, dia pasti ingin meminjam kekuatan mereka Mengapa dia menyerang kaisar lain sebelum mencapai kolam pemurnian harta karun? Mungkinkah kekuatan ilahi dari api di Istana Pengecoran Gelap dikendalikan oleh Kaisar Zen yang Dari mana dia datang? Bagaimana dia bisa mengendalikan Dark Casting Palace? Su Fang bingung, dan hatinya dipenuhi keraguan Klon keturunannya, iblis leluhur, dan kaisar lain dari aliansi penentang Dao semuanya telah memasuki Istana Pengecoran Kegelapan dan masih hilang Mereka juga di sini untuk prototipe Suan Bao, jadi mereka pasti akan bertarung dengan Kaisar Zen yang demi itu Itu akan menjadi kesempatanku Su Fang dengan tenang merenung dan menemukan peluang yang bermanfaat baginya dari situasi yang tidak menguntungkan Selanjutnya, Su Fang terus menggunakan awan api ilusi untuk menyamar sebagai manusia api Dan terbang menuju kolam pemurnian harta karun Dia menjadi lebih berhati-hati dan terus-menerus menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan kemampuan tahap kesempurnaan hebat untuk merasakan sekelilingnya Segera, kolam pemurnian harta karun muncul di tahap kesempurnaan hebat Di kedalaman api merah menyala, ada kolam api berukuran seribu kaki Lava mendidih di kolam api, dan dari waktu ke waktu, gelombang api akan meletus ke langit Itu bukanlah lava sungguhan, tapi keadaan kental yang dibentuk oleh esensi api yang murni dan agung Kekuatan ilahi dari api yang dipancarkan oleh kolam api tidak hanya mengandung esensi api yang murni dan agung Tetapi juga aura matahari ilahi dan energi transcendent dari luar langit Tentu saja, ini bukanlah kolam api biasa Itu adalah kolam pemurnian harta karun yang telah dimurnikan oleh yang mulia kejadian surgawi dari Lembah Tang, tempat matahari ilahi pernah terbit Susunan di sekitar kolam api terus-menerus melepaskan kekuatan susunan Menyebabkan pilar api muncul dari tengah, membentuk awan api besar berbentuk jamur yang berukuran seratus kaki Di dalam awan api ada bentuk embryo pedang terbang dari istana langit dan bumi dao Ia memancarkan seberkas cahaya ilahi kemasan, memancarkan aura tajam dan agung yang seolah mampu mengoyak alam semesta Bentuk embryo pedang terbang istana langit dan bumi dao ini hampir dua kali lebih panjang dari pedang terbang biasa Pedang itu tertutup rapat dengan segel pedang dan garis-garis pola emas, seolah-olah itu adalah matahari ilahi yang memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan Ada sebaris teks dewa berbentuk kecebong di gagang pedang True Yang Evil Van Kui Ser Ternyata pedang terbang Suan Bao ini disebut pedang penakluk jahat yang sejati Kadang-kadang, seberkas cahaya kemasan meluncur melintasi pedang, berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang menyala Langsung berubah menjadi pedang ki emas menyilaukan yang panjangnya seratus kaki Pedang ki sangat besar dan tajam, dan kekuatannya kuat dan maskulin Ia merobek dunia api di sekitarnya, dan rasanya seolah langit dan bumi terkoyak Su Fang bisa merasakan kekuatan ilahi menakutkan yang terkandung dalam pedang ki dari jauh, dan jantungnya berdetak kencang Meskipun pedang ki masih sangat jauh darinya, itu membuatnya merasa seperti dicabik-cabik dan dibakar menjadi abu Kekuatan yang terkandung dalam pedang terbang ini, hanya pedang ki yang dilepaskan secara otomatis, sudah sangat menakutkan Setelah diaktifkan, Su Fang berpikir bahwa semudah membunuh seekor ayam baginya untuk membunuh keberadaan rakyat kekaisaran yang tak tertandingi Bahkan ahli Transcendent seperti Patriark Luo harus melarikan diri saat menghadapi ketajaman pedang ini Meskipun Su Fang tidak yakin apa kualitas Suan Bao ini, dia tahu bahwa pedang penakluk jahat yang sejati jelas tidak kalah dengan Clear Sea Mystic Bowel milik Dong Suan Seng Dragon leluhur berseru dari tubuh Su Fang, sungguh harta karun Suan Bao ini jelas merupakan harta karun yang luar biasa Ketika saya bepergian dengan yang mulia surgawi, saya telah melihat banyak Suan Bao Tetapi tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan yang jahat sejati ini pedang penakluk Su Fang juga sangat terkejut, pedang penakluk jahat yang sejati Karena itu disebut pedang penakluk, yang mulia surgawi pasti telah menyempurnakan pedang ini untuk menghadapi keturunan dewa jahat Aku tidak tahu kenapa, tapi sebelum pedang penakluk jahat yang sejati selesai dibuat, keturunan dewa jahat akan menduduki bagian alam semesta ini Dragon leluhur melanjutkan, pedang penakluk jahat yang sejati itu bukanlah prototipe dari Suan Bao yang disebutkan oleh Kaisar yang sejati Pedang itu sudah disempurnakan, dan pedang itu hanya kekurangan langkah terakhir yaitu dibersihkan dengan air spiritual Su Fang berkata, itu benar, tapi, pedang ini melepaskan pedang Ki yang sangat mengejutkan Selain yang mulia, siapa lagi yang bisa mengendalikannya Dragon leluhur juga berkata, ia tidak dapat ditundukkan Tidak seorang pun dapat menundukkan pedang penakluk jahat yang sejati ini Lihatlah pedang Ki yang dilepaskannya secara otomatis Bahkan jika aku mendekatinya, aku akan terluka oleh pancaran pedang itu Itu tidak dapat ditundukkan kecuali yang mulia secara pribadi mengambil tindakan Su Fang berkata, yang sejati itu memikat para Kaisar yang mulia itu ke dalam istana pengecoran kegelapan Ini jelas tidak sesederhana mengubah mereka menjadi boneka Dia pasti punya rencana lain Mungkin dia punya cara untuk menundukkan pedang penakluk jahat yang sejati Saya hanya perlu menunggu dan melihat Saat dia menaklukkan Suan Bao, maka tekanlah Su Fang menunjukkan kekuatan tahap kesempurnaan hebat Pada saat yang sama, dia juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Untuk memproyeksikan kekuatan tahap kesempurnaan hebat Berdengung, berdengung Segera, Su Fang menemukan sosok Kaisar yang sejati di luar barisan kolam pemurnian harta karun Kiel 11 Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan nyala api yang mengejutkan Melepaskan cahaya api yang menyilaukan Dia tampak seperti matahari dewa, yang sangat mengejutkan Auranya sepertinya telah menyatu dengan Dark Casting Palace dan menjadi lebih halus Dalam waktu singkat, kekuatannya benar-benar mencapai puncak yang mulia Kaisar Su Fang merasakan vitalitas Kaisar yang sejati hampir tidak ada Seolah-olah dia bukanlah tubuh yang hidup, melainkan inkarnasi api Su Fang berpikir dalam hati, dikatakan bahwa Kaisar yang sejati adalah seorang kultifator nakal terpencil dengan asal-usul yang misterius Namanya adalah yang sejati, dan pedang penakluk jahat yang sejati juga memiliki kata, yang sejati, dinamanya Jelas, itu memiliki hubungan yang baik dengan Dark Casting Palace Tidak hanya Kaisar yang sejati, tetapi Su Fang juga merasakan aura takdir klon tersebut 3000 meter dari kolam pemurnian harta karun, ada nyala api berwarna merah darah di tengah lautan api yang membara Itu mengeluarkan aura takdir yang jahat Itu berasal dari klon yang telah turun Klon itu sebenarnya telah berubah menjadi bola api berwarna merah darah Jika Su Fang tidak memahami kemampuan tertinggi untuk merasakan aura takdir, akan sangat sulit menemukan keberadaannya Bahkan Kaisar yang sejati belum menemukannya Klon tersebut dipadatkan dari proyeksi darah matahari, jadi tidak aneh jika bisa berubah menjadi keadaan api Namun, iblis leluhur dan tiga kaisar terhormat aliansi penentang daul lainnya tidak terlihat Aura matahari ilahi di dalam istana pengecoran kegelapan adalah penghalang mematikan bagi semua keberadaan jahat Iblis leluhur dan kaisar terhormat aliansi penentang daul lainnya tidak terkecuali Jelas sekali, klon tersebut telah membawa mereka ke dunia artefak Klon itu mengawasi dengan iri dari samping, mencoba menjadi oriole di belakang belalang yang mengintai jangkrik Sementara aku adalah pemburunya Belum terlambat untuk mengambil tindakan setelah mereka bertarung sampai mati Sufang menghitung dalam hatinya, lalu mengirimkan pikirannya kepada iblis leluhur dan menceritakan pemikirannya Iblis leluhur menjawab, pedang penakluk jahat yang sejati sangat kuat Jadi leluhur ini berusaha sekuat tenaga dan akan membantumu pada saat genting Namun leluhur ini belum pulih dari luka-lukanya, dan kekuatannya masih jauh dari kondisi puncak saya Jika tidak, saya tidak perlu melalui banyak masalah dan langsung membunuh klon dewa jahat dan yang mulia kaisar yang lemah Seperti yang diharapkan dari iblis leluhur, dia memperlakukan yang mulia kaisar seperti ayam Dia bahkan tidak menganggap serius klon yang merupakan ahli tertinggi yang sebanding dengan makhluk transenden Sufang bertanya dengan rasa ingin tahu Naga tua, kamu seharusnya mengetahui sesuatu tentang keturunan dewa jahat Mengapa kamu tidak menceritakan semuanya kepadaku? Keturunan dewa jahat ada hubungannya dengan kemuliaan ilahi, jadi nenek moyang ini tidak bisa membicarakannya Kalau tidak, hal itu akan mendatangkan kemalangan, apalagi nenek moyang ini tidak tahu banyak tentang keturunan dewa jahat Nenek moyang ini hanyalah tunggangan yang mulia surgawi saat itu, jadi sulit bagiku untuk mengetahui sesuatu yang terlalu rahasia Jawaban iblis leluhur mengecewakan Sufang dah Saat ini Kaisar Tru yang tiba-tiba mengeluarkan sesosok tubuh dari telapak tangannya, menyebabkan Sufang terkejut dan terpana 2553 Heavenly Bao berasal dari dunia makro dan awalnya merupakan senjata ilahi berbentuk manusia yang disempurnakan oleh Kaisar Bao Surgawi Setelah tiba di dunia segudang, Bao Surgawi dikendalikan oleh dewa api surgawi Kemudian, Bao Surgawi diambil alih oleh satu-satunya Kaisar Dao Sufang awalnya ingin mengambil Heavenly Bao sebagai bawahannya, tetapi Heavenly Bao ingin menjadi seorang ahli dan bahkan ingin melampaui Sufang, jadi dia tidak mau menyerah Belakangan, Sufang tidak kekurangan ahli di bawah komandonya, jadi dia tidak memperhatikan Bao Surgawi Di luar Istana Advent, Sufang melihat Bao Surgawi bersama Kaisar yang sejati Dia mengira Bao Surgawi juga sedang bersiap memasuki Istana Advent untuk mencari harta karun, jadi dia tidak terlalu memperhatikan Dia tidak menyangka Bao Surgawi akan dibebaskan oleh Kaisar yang sejati saat ini Kekuatan Heavenly Bao hanya pada tahap lanjutan dari alam integrasi Dao Bagi seorang ahli seperti Kaisar Teruyang, dia bahkan tidak sebanding dengan seekor semut Namun, Kaisar Teruyang telah melepaskannya dengan sangat serius Jelas sekali, ada manfaat besar baginya, yang membuat Sufang dah bingung Penglihatan luar biasa dari tahap kesempurnaan agung menembus lapisan api dan mendarat di Bao Surgawi dan Kaisar yang sejati Dia harus mengetahui niat Kaisar yang sejati Bao Surgawi terkejut melihat penampilan Kaisar yang sejati saat ini Tuan yang sejati, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini Di mana Tuan Fandi dan yang lainnya Kaisar Teruyang berkata dengan anggun Tuan Fandi dan yang lainnya sedang mencari harta karun di tempat lain di Istana Pengecoran Kegelapan Jangan khawatir tentang itu Heavenly Bao menyadari bahwa dia berada di dunia api yang mengejutkan Jika bukan karena kekuatan ilahi Kaisar yang sejati yang melindunginya Dia tidak akan bisa bertahan lama di Istana Pengecoran Gelap dan akan segera dilebur Kaisar Teruyang berkata Bao Surgawi, saya bertanya kepada anda, ada peluang besar yang menunggu anda Apakah anda berani mengambilnya? Mata Heavenly Bao bersinar terang Tolong beritahu saya, Tuan yang sejati Kaisar Teruyang menunjuk ke pedang pembunuh jahat yang sejati Bantu aku mendapatkan harta ajaib tertinggi itu Dan aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi Kaisar tertinggi Mendengar kata-kata Kaisar yang sejati Su Fang terkejut Kaisar yang sejati ingin harta karun surgawi mengambil pedang penghukum jahat yang sejati Mengapa? Apakah menurutnya harta karun surgawi dapat menundukkan pedang penghukum jahat yang sejati? Harta karun surgawi merasakan aura menakutkan dari pedang pembunuh jahat yang sejati dan melihat nyala api yang mengejutkan di kolam pemurnian harta karun Jika dia ceroboh, dia akan tersentuh oleh nyala api Dengan kekuatannya, dia akan langsung berubah menjadi abu Wajah Celestial Bao memucat karena ketakutan saat dia tergagap Tuan Zen Yang, pedang terbang itu sangat menakutkan Seharusnya itu adalah harta karun tiada taraf yang setara dengan artefak ilahi penciptaan Terlebih lagi, genangan api itu sangat menakutkan Bagaimana mungkin aku bisa mungkin mendapatkannya? Harta karun surgawi sebenarnya memperlakukan pedang pembunuh jahat yang sejati sebagai artefak yang ditakdirkan Suara Rama Kaisar Teru yang keluar dari nyala api, harta karun surgawi, bahkan aku tidak bisa mendapatkan harta itu Begitu aku mendekat, pedang terbang itu akan meledak dengan cahaya pedang, dan bahkan aku bisa mati karenanya Namun, kamu berbeda, di seluruh alam semesta, hanya anda yang bisa mendapatkannya Tian Bao bingung, mengapa? Tidak hanya Tian Bao, tetapi bahkan Su Fang pun bingung Kaisar sejati yang menjelaskan perlahan, itu karena pedang terbang itu sangat mendominasi Meskipun tidak memiliki roh pedang, ia secara otomatis akan menyerang segala bentuk kehidupan yang mendekatinya Namun, kamu berbeda, kamu adalah sebuah harta Jika anda mendekati pedang terbang tersebut, pedang itu tidak hanya tidak akan menyerang anda, tetapi juga akan mendekati anda Tampaknya masuk akal Namun, Tian Bao masih ragu-ragu Kiel 11 Ini adalah harta karun yang sangat kuat yang bahkan bisa membunuh yang mulia Kaisar Dia, seorang kultifator tahap integrasi Dao, akan menjadi abu oleh pedang Ki Meskipun dia adalah artefak dewa berbentuk manusia, dia memiliki kesadarannya sendiri Mengapa dia rela mati? Kaisar Tru yang terus membujuk, saya tidak meminta anda pergi ke sana untuk menaklukkannya, tetapi untuk membersihkan rohnya Selama kamu membersihkan roh pedang terbang, aku bisa dengan mudah menundukkannya Bersihkan rohnya Itu benar Kaisar Tru yang menembakkan sebuah rune dari api Itu adalah sebuah rune yang terlihat seperti terkondensasi dari darah Warnanya semerah darah, dan pada saat yang sama, mengandung kekuatan suci yang murni yang menakjubkan Tidak diketahui dari siapa darah itu terkondensasi Kaisar Tru yang menjelaskan, harta ini tidak biasa Ia perlu dibersihkan dengan darah, dan rune ini adalah darah khusus yang saya kumpulkan Jika saatnya tiba, anda hanya perlu menghancurkannya untuk membersihkan roh harta karun itu Su Fang bertanya kepada leluhur Gregen dengan heran Naga tua, apakah Suan Bao benar-benar perlu menggunakan darah untuk membersihkan rohnya Meskipun saya bukan ahli dalam memurnikan harta karun, saya tahu sedikit tentangnya Ada Suan Bao yang menggunakan darah untuk membersihkan rohnya, tetapi metode ini tidak umum Biasanya digunakan untuk membersihkan roh beberapa orang Mendominasi Suan Bao yang sulit untuk digabungkan Apakah Kaisar Tru yang berencana menggunakan darahnya sendiri untuk secara paksa menyatu dengan pedang pembunuh jahat yang sejati Tidak memahami niat Kaisar Tru yang, Su Fang hanya bisa menunggu dengan sabar untuk melihat apa yang sedang dilakukannya Ini, kata-kata Kaisar Tru yang membuat Celestial Bao ragu lagi Ada pepatah di dunia fana, kekayaan berasal dari bahaya Jika anda tidak mengambil risiko besar, bagaimana anda bisa memperoleh kekayaan besar Kaisar Tru yang terkeke, mencoba menggoda Celestial Bao Saya berjanji selama anda membantu saya mendapatkan harta karun itu Saya akan menggunakan energi matahari ilahi di kolam pemurnian harta karun untuk membersihkan sum-sum anda dan memurnikan tubuh dewa anda Mata Celestial Bao menyala dengan penuh gairah Gunakan energi matahari ilahi untuk membersihkan sum-sumku dan menyempurnakan tubuh dewaku Kamu adalah murid dari Sekte Satu Dao Berapa banyak kekayaan yang bisa dia berikan padamu Menembus langit, anda hanya bisa mencapai ketinggian Overgod Itu adalah batasmu Kolam pemurnian harta karun ini dimurnikan di lembah tang di negeri matahari terbit Kolam ini dapat memurnikan harta tertinggi yang melampaui senjata penciptaan ilahi Jika saya memurnikan anda dengan bantuan kolam pemurnian harta karun Anda juga akan memiliki kemungkinan untuk melampaui tingkat Overgod dan menjadi Overgod Anda tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, bukan? Kamu adalah satu-satunya harta ajaib berbentuk manusia di dunia Dengan bantuanku, kamu tidak hanya akan menjadi seorang Overgod Tetapi kamu juga akan memiliki peluang besar untuk menjadi seorang Overgod Ketika saya mendapatkan harta tertinggi itu, kekuatan saya tidak akan lebih lemah dari makhluk tertinggi rakyat kekaisaran Pada saat itu, saya akan melatih anda dengan seluruh kekuatan saya Dan peluang anda untuk menjadi Overgod akan sangat meningkat Suara Kaisar Tru yang sepertinya mengandung semacam sihir yang menghilangkan keraguan dan ketakutan Celestial Bao Akhirnya, dia berkata dengan tegas, karena Tuhan yang sejati berkata demikian Saya akan mengambil risiko ini untuk anda Celestial Bao meraih rune berwarna merah darah dan menata pedang pembunuh jahat yang sejati Matanya bersinar karena tekat Sejak dia dilahirkan, Celestial Bao bersumpah untuk menjadi semakin kuat Dia tidak ingin menjadi harta ajaib yang dikendalikan oleh manusia Tetapi seorang Master yang bisa mengendalikan takdirnya sendiri Sekarang kesempatan ada di hadapannya, dia siap mempertaruhkan segalanya Kaisar Tru yang menganggup dan berkata Kamu tidak hanya mengambil risiko ini untukku, tetapi juga untuk masa depanmu sendiri Mari kita mulai, saya akan membantu anda mendekati harta ajaib itu Kaisar Tru yang tiba-tiba membentuk segel tangan Api yang berkobar di atas kolam pemurnian harta karun tiba-tiba membeku Dan suhu mengejutkan yang cukup untuk melelekan artefak ilahi tingkat kerajaan Tidak lagi mengejutkan seperti sebelumnya Kemudian, kumpulan api bergulung dan dengan cepat mengembun menjadi teratai merah menyala Yang meluas ke pedang pembunuh jahat yang sejati Itu adalah pemandangan yang mempesona Celestial Bau menginjak teratai merah menyala tanpa ragu-ragu dan dengan cepat berjalan menuju pedang pembunuh jahat yang sejati Berdengung, berdengung, berdengung Pedang pembunuh jahat yang sejati sepertinya telah merasakan kedatangan Bau surgawi dan berhenti melepaskan pedangki Celestial Bau sangat gembira dan melaju menuju pedang pembunuh jahat yang sejati Setelah selusin nafas, Celestial Bau berjarak kurang dari 10 kaki dari pedang pembunuh jahat yang sejati Saat dia hendak menghancurkan tanda merah darah di tangannya untuk membersihkan pedang pembunuh jahat yang sejati Tanda emas pada pedang itu tiba-tiba menembakkan ribuan sinar cahaya kemasan dan menyelimuti Bau surgawi Siapa? Siapa? Tubuh Dewa Celestial Bau mulai runtuh dalam cahaya kemasan Celestial Bau terkejut dan berteriak Tuan yang sejati, mengapa kamu melakukan ini? Suara dingin dan acu tak acu Lord True yang terdengar, apakah kamu tidak mengerti sekarang? Aku membiarkanmu mendekati pedang pembunuh jahat yang sejati sehingga pedang itu bisa melahapmu dan menjadikanmu roh artefaknya Celestial Bau meraung, Tuan yang sejati, kamu Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tidak ada yang bisa mengendalikan pedang pembunuh jahat yang sejati tanpa roh artefak Namun, sulit untuk melahirkan roh artefak tanpa berjalannya waktu Saya tidak punya pilihan selain menemukan artifak spirit untuk pedang ini Aku mencari di ribuan dunia dan menemukan bahwa hanya artefak berbentuk manusia sepertimu yang paling cocok Itu sebabnya aku mencoba membawamu ke istana pengecoran gelap Jika tidak, Anda hanyalah seorang kultifator integrasi dao Apa yang membuatmu layak mendapat perhatianku? Tubuh Dewa Celestial Bau terus hancur dan berubah menjadi ketiadaan Dia jatuh dalam keputus asaan dan berteriak dengan ngeri Tuan yang sejati, saya hanyalah seorang kultifator integrasi dao Bagaimana saya bisa menjadi roh artefak dari roh artefak tertinggi? Anda pasti salah Saya tidak mungkin salah Saya telah mencoba berkali-kali dan menemukan bahwa pedang pembunuh jahat yang sejati sangat mendominasi Ia memiliki kemampuan untuk melahap roh artefak dan memadatkannya menjadi roh pedang Anda tidak berbeda dengan manusia Roh primordial Anda juga merupakan roh primordial Sangat mungkin bagi Anda untuk bergabung dengan pedang pembunuh jahat yang sejati dan menjadi roh primordialnya Celestial Bau menyerah sepenuhnya dan meraum dengan marah Tuan yang sejati, bagaimana kamu bisa begitu tercelah? Tercelah, Anda adalah roh artefak Anda dilahirkan untuk dikendalikan oleh para kultifator Beraninya Anda bermimpi menjadi pembangkit tenaga listrik Sekarang Anda memiliki kesempatan untuk menjadi roh artefak dari Suan Bau tertinggi Itu juga merupakan kekayaan tertinggi Anda Saat Anda menjadi roh artefak dari pedang pembunuh jahat yang sejati Membunuh roh primordial semudah membunuh seekor ayam Bagi Anda, apa yang dimaksud dengan roh primordial? Ini bisa dianggap sebagai aku memenuhi janjiku padamu Lord True Yang Snorted Tubuh Dewa Celestial Bau telah sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan Hanya roh primordialnya yang tersisa Dia adalah roh artefak Roh primordialnya adalah roh artefak dari artefak Cahaya kemasan menyelimuti roh primordial Dan hendak menyedotnya ke dalam pedang Celestial Bau berteriak putus asa Tuhan yang sejati Bahkan jika saya menjadi roh primordial Saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengendalikan saya Kamu tidak perlu khawatir tentang itu Saat aku bergabung dengan pedang pembunuh jahat yang sejati Dan darah esensi dari keturunan klan Dewa Matahari Aku akan memiliki cara untuk menjadi penguasa pedang pembunuh jahat Yang sejati dan membuatmu patuh Tuhan sejati yang tertawa keras Saat roh primordial Celestial Bau hendak ditelan oleh pedang Dia tiba-tiba membentuk segel Rune merah darah yang dia berikan kepada Celestial Bau langsung hancur Dan berubah menjadi awan kabut darah Itu tersedot ke dalam pedang bersama dengan roh primordial Celestial Bau Dalam sekejap mata Pedang pembunuh jahat yang sejati menyedot roh primordial Dan kidarah Bau surgawi hingga bersih Su Fang tercengang dari jauh Tidak ada waktu baginya untuk menyelamatkan Celestial Bau Belum lagi Lord True yang misterius dan tidak dapat diprediksi Ditambah dengan fakta bahwa inkarnasinya mengawasi dari samping Dia tidak berdaya untuk menyelamatkan Celestial Bau Nasib Celestial Bau membuat Su Fang sekali lagi menyadari bahaya dan kekejaman jalur kultivasi Celestial Bau adalah artefak tertinggi yang disempurnakan oleh Celestial Bau Kaisar Agung Dunia Besar Itu juga merupakan artefak berbentuk manusia yang unik di dunia Ia memiliki keberuntungan tertinggi yang melampaui seorang kultivator 2554 Harta karun surgawi terlalu lemah Mereka tidak bisa mengendalikan nasib mereka sendiri Meskipun aku memberi mereka kebebasan Mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib dikendalikan oleh orang lain Su Fang menghela nafas dalam hatinya Di saat yang sama, dia semakin bertekad untuk menjadi lebih kuat Membelanjakan Dari pedang pembunuh jahat yang sejati Ki Ungu melesat ke langit dan memasuki dunia istana pengecoran gelap Setelah itu, semburan asap putih berwarna merah darah Dan cahaya warna-warni misterius terbang keluar Asap putih menghilang Pedang terbang emas melayang di atas kolam pemurnian harta karun Memancarkan kekuatan suci tertinggi yang melampaui senjata penciptaan ilahi Itu juga memancarkan kekuatan yang murni yang dapat membunuh semua kejahatan Pedang pembunuh jahat yang sejati telah berhasil disempurnakan Su Fang mengalihkan perhatiannya ke pedang pembunuh jahat yang sejati Aneh, mengapa pedang pembunuh jahat yang sejati Membutuhkan esensi darah keturunan ras dewa matahari untuk menyatu dengannya? Gregen leluhur berbicara di dunia internalnya Apa yang aneh tentang itu? Yang mulia surgawi menyempurnakan pedang pembunuh jahat yang sejati Dengan tepat untuk menghadapi dewa jahat Pedang itu mengandung kekuatan ilahi tertinggi dari yang murni Selain esensi darah dari keturunan ras dewa matahari Siapa yang lain yang bisa menyatu dengannya? Su Fang semakin bingung Karena ras dewa matahari memiliki kemampuan untuk mengendalikan dewa jahat Mengapa yang mulia surgawi menyaksikan ras dewa matahari dihancurkan saat itu? Leluhur Gregen berkata dengan lemah Tidak bisakah kamu melihatnya? Dai menembak jatuh sembilan matahari dan menghancurkan ras dewa matahari Sepertinya Dai berkolusi dengan ras iblis Namun kenyataannya, yang mulia surgawi tertinggi sedang bersiap menghadapi arus bencana Termasuk pedang pembunuh jahat yang sejati ini Meskipun kata-kata leluhur Gregen agak kabur Hal itu memicu gelombang keterkejutan di hati Su Fang Dalam sekejap, dia memahami banyak hal Dari pedang pembunuh jahat yang sejati Su Fang memikirkan cermin suci asal Dao surgawi sendiri adalah yang mulia surgawi tertinggi Kehilangan sembilan matahari dan sembilan dunia bawah Sama dengan kehilangan kekuatan yang mulia surgawi sendiri Mengapa dia menggunakan esensi sembilan matahari dan sembilan dunia bawah Untuk memurnikan cermin suci asal? Kiel 11 Semua ini sangat jelas, yang mulia surgawi telah menyimpulkan bahwa akan ada perubahan seperti itu di dunia Sejak zaman primordial, atau bahkan sebelum zaman primordial Dia sudah mulai membuat pengaturan untuk menghadapi ras dewa jahat Termasuk pedang pembunuh jahat yang sejati ini Itu juga merupakan suan bau tertinggi yang telah disempurnakan dengan cermat oleh Empyrean untuk menghadapi keturunan Pada saat yang sama, Su Fang juga memahami mengapa esensi darah keturunan ras dewa matahari Bisa menyatu dengan pedang pembunuh jahat yang sejati Itu bukan karena esensi darahnya, tetapi karena pedang pembunuh jahat yang sejati awalnya diperuntukkan bagi para pembudidaya dengan energi yang murni Su Fang berspekulasi bahwa tujuan sebenarnya dari pedang pembunuh jahat yang sejati yang diciptakan oleh Empyrean tertinggi bukanlah untuk keturunan ras dewa matahari Tetapi untuk para pembudidaya yang mengembangkan transformasi sembilan matahari sembilan Dia adalah master sebenarnya dari pedang pembunuh jahat yang sejati Setelah memahami semua ini, Su Fang tidak merasakan kegembiraan atau kegembiraan apapun Sebaliknya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam konspirasi besar Entah bagaimana, ada tangan besar yang mengendalikan segalanya Shroud, yang dibelenggu di Prison Suppressing Codex, adalah bidak catur yang telah ditempatkan Empyrean di sana sebelumnya Bahkan mungkin saja naga leluhur dan Su Fang sendiri semuanya adalah bidak catur Sejak dia memutuskan karma takdir dengan dunia ini, Su Fang selalu berpikir bahwa dia bisa mengendalikan nasibnya sendiri Namun, dari kelihatannya, masih ada benang takdir yang tak terlihat yang mengendalikan nasibnya Naga tua, Su Fang berharap mendapat informasi dari naga leluhur Dia tidak tahu bahwa naga leluhur akan menjawab dengan datar, jangan tanya padaku Apa yang aku tahu terbatas? Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan mengatakannya Aku bahkan tidak akan memikirkannya Mungkin semua ini hanya tebakanku saja Aku hanya paranoid saja Su Fang menghilangkan keraguan di hatinya Namun, sebuah benih telah ditanam di lubuk hatinya yang paling dalam Saat pikirannya menjadi liar, roh Kidarma Ungu di tubuhnya tiba-tiba meletus dengan keributan besar Setelah gemetar tak terkendali, ia melepaskan kekuatan melahap yang halus dan ilusi Bang! Cahaya Ungu misterius keluar dari kehampaan dan memasuki kedalaman tubuh Su Fang Yang telah berubah menjadi keadaan berapi-api, dan dimakan oleh roh Kidarma Ungu Ternyata Ki Ungu Primordial yang dihasilkan oleh lahirnya pedang penakluk jahat yang sejati Telah menyebabkan roh Kidarma Ungu meletus tak terkendali dan menyerap Ki Ungu Primordial Syukurlah, Kaisar Teruyang dan avatarnya tidak menyadarinya Pada saat itu, perhatian Kaisar yang sejati dan avatarnya terfokus pada pedang penakluk jahat yang sejati yang baru disempurnakan Ki Ungu Primordial juga halus dan ilusi, jadi mereka tidak menyadari keributan itu Hal ini membuat Su Fang menghela nafas lega Setelah roh Kidarma Ungu menyerap Ki Ungu Primordial, seolah-olah ia telah melahap tonik yang hebat Tubuh Su Fang terus-menerus bergetar seolah-olah sedang mendidih Setiap kelahiran harta ajaib akan menghasilkan Ki Ungu Purba Namun, kualitas harta ajaibnya berbeda, sehingga kekuatan Ki Ungu Primordial yang dihasilkan berbeda Sejak roh Kidarma Ungu melahap roh Kidarma Ungu Dewa Api Surgawi, ia mengalami transformasi lain Ia memainkan peran yang tak tergantikan dalam transendensi dan kebangkitan Su Fang Saat roh Kidarma Ungu mengalami transformasi lain, tidak peduli berapa banyak Ki Ungu Primordial yang ditelannya Ia tidak dapat mengubah roh Kidarma Ungu terlalu banyak Dan Ki Ungu Primordial yang dimakan oleh roh Kidarma Ungu dihasilkan oleh suan bao tertinggi Ki Ungu Primordial yang dihasilkan oleh harta ajaib apapun di dunia ini menyebabkan roh Kidarma Ungu mendidih dengan hebat Itu menjadi lebih dalam dan luas Itu memenuhi tubuh Su Fang dan bahkan alam semesta di tubuhnya dengan Ki Ungu yang misterius Ki Ungu Primordial adalah bagian dari Ki Ungu Ki Ungu melambangkan keberuntungan, keberuntungan Surgawi, dan keberuntungan Dao Agung Penguasaan Su Fang atas Ki Ungu Purba berarti dia memiliki keberuntungan yang tak terkalahkan Pada saat yang sama, hal itu memberinya keberuntungan yang tak terkalahkan di dunia dan alam semesta Tiba-tiba Weng 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 Perasaan yang tak tertandingi menyapu tubuh Su Fang Hal ini menyebabkan tanda takdir Dao dari teknik penyusutan kehidupan berkedip dengan cepat di kedalaman bukaan ilahi Su Fang Sebenarnya ada ahli tak tertandingi yang tersembunyi di Istana Pengecoran Kegelapan Auranya juga sangat kecil Itu jelas bukan kaisar yang sejati atau avatarnya Sebanding dengan alam transendensi Siapa orang ini? Su Fang kaget dan segera menjadi waspada Dia tidak menyangka ada ahli yang tersembunyi di Istana Pengecoran Gelap Tampaknya bahaya Istana Pengecoran Kegelapan jauh melebihi ekspektasinya Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan juga mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan pada saat yang bersamaan Dia hanya bisa merasakan secara samar bahwa perasaan itu berasal dari kolam pemurnian harta karun Sebenarnya ada keberadaan yang sangat kuat yang tersembunyi di kolam pemurnian harta karun Istana Pengecoran Gelap Leluhur Gregen juga merasakannya dan berkata dengan heran Itu binatang berbulu itu Sebenarnya masih hidup Su Fang terkejut dan bertanya Naga tua, siapakah binatang berbulu yang kamu sebutkan? Mungkinkah itu Big Goblin yang bersayap? Leluhur Gregen mendengus dan berkata Kurang lebih Itu adalah monster dari era yang sama dengan leluhur ini Awalnya aku mengira dia sudah lama mati Aku tidak menyangka dia masih hidup Sekarang aku mengerti Itu hanya berpura-pura menjadi misterius Tidak heran Su Fang berkata Siapakah goblin besar itu? Kamu akan tahu sebentar lagi Karena itu adalah binatang berbulu itu Leluhur ini menyarankanmu untuk meninggalkan Istana Pengecoran Kegelapan sesegera mungkin Mungkinkah Big Goblin bersayap lebih kuat darimu? Huff, jika leluhur ini memulihkan kekuatanku Aku dapat dengan mudah mencabut semua bulunya dan melahap semua sari darahnya Lalu, siapa di alam semesta ini yang dapat melampaui leluhur ini? Mari kita tunggu dan lihat Saat ini, masih ada tiruanku di Istana Pengecoran Kegelapan Dia juga memiliki iblis leluhur dan tiga kaisar dari aliansi penentang Dao di sampingnya Tidak peduli seberapa kuat goblin besar bersayap itu, bisakah dia membunuh? Mereka semua, pedang penakluk jahat yang sejati ditakdirkan menjadi milikku, Su Fang Ketika kedua belah pihak terluka, saya mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan Suan Bao tertinggi Kamu cukup berani, saya harap kamu mendapat keberuntungan kali ini Keberuntungan, Su Fang ku tidak pernah kekurangan ini Saat Su Fang dan leluhur Gregen sedang berbincang, kaisar yang sejati menerkam ke arah pedang penakluk jahat yang sejati Kaisar ini memiliki pedang jahat penakluk yang sejati Ketika saatnya tiba, aku akan memiliki kekuatan tertinggi untuk membunuh dewa jahat Bukan hanya dewa jahat, tapi Empyrean juga tidak bisa ditemukan Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau hidup Kaisar ini akan menjadi penguasa tertinggi alam semesta ini Kaisar Tru yang sangat bangga ketika dia melihat pedang penakluk jahat yang sejati ada di tangannya Dia tertawa sembarangan Sebelum tawanya meredah Beraninya yang mulia Soverein mencoba membunuhku Anda sedang melamun Suara dingin dari keturunannya terdengar Menyebabkan interior istana pengecoran gelap yang panas menjadi lebih dingin dalam sekejap Aura jahat langsung menyelimuti seluruh ruangan Cahaya ilahi dari matahari berdarah muncul di samping pedang penakluk jahat yang sejati dan memadat menjadi sebuah sosok Orang ini tampan dan luar biasa Auranya sangat halus dan transcendent Itu adalah keturunan Doppelganger Biarkan mereka turun, Anda juga datang ke Dark Casting Palace Cahaya ilahi Kaisar Tru yang berubah seketika Dia bahkan tidak peduli dengan pedang penakluk jahat yang sejati Sosoknya bersinar dan dia hendak melarikan diri Bukankah akan menjadi lelucon jika aku membiarkanmu melarikan diri dari Kaisar ini? Si Doppelganger memperlihatkan senyuman jahat dan cahaya berdarah keluar dari matanya Dalam sekejap Cahaya berdarah berubah menjadi dunia berdarah dan menyelimuti Kaisar Tru yang Empat matahari berdarah muncul di dunia berdarah dan tiba-tiba meledak dengan cahaya berdarah, menyelimuti Kaisar Tru yang Siapa? Siapa? Ci Meskipun Kaisar Tru yang berada dalam kondisi berapi-api, nyawanya, roh primordial, dan energinya langsung dilahap oleh kekuatan ilahi yang kuat yang ditunjukkan oleh Doppelganger keturunannya Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, dia berubah menjadi tumpukan abu Su Fang tidak menyangka Kaisar Tru yang akan dibunuh dengan mudah oleh Doppelganger keturunannya Pedang penakluk jahat yang sejati Keturunan Doppelganger menatap pedang penakluk jahat yang sejati Matanya berkilat ketakutan dan jijik Itu juga merupakan suan bau yang luar biasa Jika Anda mengaktifkannya secara pribadi, itu mungkin benar-benar menjadi ancaman bagi Kaisar ini Namun, di antara sekian banyak dunia di alam semesta saat ini, adakah yang bisa memanfaatkan harta karun hitam yang begitu luar biasa? Yang mulia, Anda menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan prototipe suan bau dan menyempurnakannya menjadi pedang penakluk jahat yang sejati Pada akhirnya, itu tetap menguntungkan Kaisar ini Bukan hanya suan bau Anda, tetapi alam semesta Anda dan segalanya akan menjadi milik Kaisar ini Keturunan Doppelganger itu tertawa gembira Cahaya berdarah keluar dari telapak tangannya dan menyelimuti pedang penakluk jahat yang sejati Dia akan menyingkirkan suan bau tertinggi Membelanjakan 2555 Jika diaktifkan oleh orang lain, tiruanku ini tidak punya pilihan selain melarikan diri Namun, tidak ada seorang pun yang mengendalikan Anda sekarang Bagaimana pedangki yang dilepaskan dengan sendirinya bisa melakukan sesuatu padaku? Saat aku mencemarimu, kamu akan menjadi hartaku Saat itu, kamu masih harus mendengarkanku dengan patuh Klon itu mencibir dengan jijik Namun, dari keseriusan di matanya, dapat dilihat bahwa dia sebenarnya sangat waspada terhadap pedangki pedang pembunuh jahat yang sejati Klon itu mengulurkan tangan dan meraih pedang pembunuh jahat yang sejati Cahaya berdarah keluar dan berubah menjadi bayangan matahari berdarah Tampaknya itu hanya tangkapan biasa, tapi itu melepaskan dunia matahari berdarah yang menyelimuti pedang pembunuh jahat yang sejati Kiel 11 Membelanjakan Pedangki yang dilepaskan oleh pedang pembunuh jahat yang sejati mengoyak dunia inkarnasi Dimanapun nyala api dan kekuatan yang murni mencapai, dunia matahari berdarah inkarnasi meleleh dan terkoyak seperti salju yang bertemu dengan matahari yang terik Klon tersebut tidak menyangka pedang pembunuh jahat yang sejati begitu kuat Itu juga berisi kekuatan dahsyat yang bisa menahannya Hanya pedangki yang dilepaskan dengan sendirinya sudah sangat menakutkan Terkejut, klon itu berkedip dan mencoba menghindari serangan sengit itu Namun, pada saat ini, nyala api muncul dari kolam pemurnian harta karun di bawah Nyala api dengan cepat berubah menjadi burung aneh yang tingginya ratusan kaki Kelihatannya seperti burung gagak, tetapi ia memiliki tiga kaki dan terbakar dengan nyala api yang mengejutkan Sayapnya mengepak dengan cahaya kemasan Kekuatan matahari muncul dari kolam pemurnian harta karun dengan kemunculan burung aneh Begitu burung aneh itu muncul, ia segera membuka mulutnya dan menyemburkan api yang menyerang klon tersebut Inkarnasi itu tertangkap basah dan terjepit oleh pedangki dan serangan burung aneh itu Pedangki mencabik-cabik tubuhnya dan nyala api menghantam tubuhnya Dalam sekejap, itu berubah menjadi api mengerikan yang menyala-nyala Ledakan Empat matahari berwarna merah darah muncul dari bagian dalam nyala api Meletus dengan kekuatan ilahi yang jahat dan menakutkan Nyala api melonjak ke segala arah seperti gelombang di lautan Sosok klon itu muncul kembali, dikelilingi oleh empat matahari berdarah Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan aura penguasa tertinggi yang jahat dan mendominasi muncul secara spontan Namun, klon tersebut telah diserang oleh burung aneh dan pedangki, jadi dia terluka parah Ada bekas luka di tubuhnya yang membentang dari bahu kanannya sampai ke perutnya Organ dalamnya terlihat jelas Kekuatan dewa yang murni yang terkandung dalam pedangki, serta nyala api burung aneh dan kekuatan dewa matahari Menyebar melalui luka-lukanya dan bagian lain dari tubuhnya, membuat tubuhnya terkorosi secara gila-gilaan Siapa? Siapa? Lapisan cahaya merah keluar dari tubuh klon, dan lukanya dengan cepat sembuh Kekuatan yang merusak tubuhnya juga dihilangkan oleh cahaya merah Inkarnasi itu menatap burung besar yang aneh itu Gagak emas, kamu adalah burung dewa totem dari ras dewa matahari Gagak emas yang pernah menempati matahari dewa Dragon leluhur berbicara dari dunia batin Su Fang, itu benar-benar binatang berbulu itu Saya tidak menyangka dia masih hidup, dan dia terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya Su Fang kaget, gagak emas, apakah itu burung dewa kuno yang legendaris, gagak emas Leluhur Dragon mendengus, siapa lagi selain binatang berbulu itu Wah gelombang Tubuh burung aneh itu dengan cepat menyusut dan menjelma menjadi wujud manusia Orang ini mengenakan jubah merah, dan dari penampilannya, dia tampak seperti kaisar truyang Namun, dia lebih sombong dan mendominasi dibandingkan kaisar truyang Saya telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Saya tidak berharap untuk dikenali oleh dewa jahat Saya merasa sangat tersanjung Kaisar truyang, yang berubah dari gagak emas, tersenyum bangga Ada nada mendominasi dan arogan dalam suaranya yang meremehkan segalanya Inkarnasi itu berkata dengan dingin, ras dewa matahari telah menghilang dalam sungai panjang sejarah Kamu, gagak emas, telah berjuang di ambang kematian sampai sekarang Seberapa besar gelombang yang dapat kamu timbulkan dengan melompat keluar sekarang Saya ditekan di kolam pemurnian harta karun ini oleh yang mulia surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Saya terpaksa menggunakan api lembah tang untuk memurnikan suan bau untuknya Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak hanya melarikan diri, tetapi saya juga memiliki kekuatan tertinggi yang melampaui dunia ini Dengan pedang pembunuh jahat yang sejati, siapa di dunia ini yang bisa bersaing denganku? Termasuk kamu, dewa jahat Jika kamu berani menghentikanku, kamu juga akan menjadi hantu di bawah pedangku Hanya kamu, inkarnasi itu mendengus dengan jijik pada gagak emas Bahkan guru surgawi akan jatuh, dan dunia ini akan menjadi wilayahku Bagaimanapun juga, kamu hanyalah iblis besar bersayap Beraninya kamu menjadi begitu sombong Saya tidak perlu melakukan apapun Inkarnasiku ini bisa menekanmu Apakah begitu? Maka aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku Gagak emas tiba-tiba menjerit tajam, dan kekuatan ilahinya langsung mengendalikan seluruh ruang di dalam istana pengecoran gelap Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing Banyak sosok yang menyala-nyala terbang dari segala arah Ada lebih dari seribu orang, dan yang terlemah berada di tahap integrasi dao Ada juga banyak kultifator tingkat lord Brahmatirk, yang telah memasuki istana pengecoran kegelapan bersama Kaisar Truyang Dan pembangkit tenaga listrik Kaisar lainnya termasuk di antara mereka Sosok-sosok yang menyala-nyala ini seperti ngengat bagi nyala api Mereka menerkam gagak emas dan berubah menjadi kobaran api Mereka membenamkan diri ke dalam tubuh gagak emas dan ditelan olehnya Api di kolam pemurnian harta karun di bawah dan aura api di istana pengecoran gelap juga menyusup ke dalam tubuh gagak emas Dalam waktu singkat ini, suhu api di kolam pemurnian harta karun turun beberapa kali lipat Aura gagak emas terus meningkat dan menjadi sangat agung Rasanya seolah-olah itu adalah inkarnasi dari matahari ilahi yang sejati Pada saat ini, gagak emas telah melampaui puncak alam Kaisar dan mencapai ketinggian makhluk transcendent yang menakjubkan Su Fang akhirnya mengerti Begitu, Kaisar yang sejati memikat Brahmatirk dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem lainnya ke istana pengecoran gelap Tujuannya bukan untuk membantunya mendapatkan pedang penakluk jahat yang sejati Tetapi untuk membiarkan gagak emas melahap mereka dan membantunya meningkatkan kekuatannya Kekuatan, untungnya, saya menyelamatkan Kaisar Su Jika tidak, kekuatan gagak emas akan semakin kuat Cahaya ilahi inkarnasi berkedip-kedip, dan ia mencibir dengan jijik Hanya itu yang kamu punya Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan saya Apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan tubuh asli saya? Suara Golden Crow dipenuhi dengan niat membunuh Setelah aku membunuhmu dan pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem di ruang batinmu Aku akan membunuh penerus yang mulia surgawi yang mengira dia bersembunyi dengan baik Dan naga leluhur di dunia batinnya Aku akan melahap hidup dan kekuatanmu Ditambah dengan pedang penakluk jahat yang sejati Itu sudah cukup untuk membunuh tubuh aslimu Su Fangda terkejut Seperti yang diharapkan, gagak emas telah menemukanku Bahkan naga leluhur di dunia batinku tidak bisa lepas dari akal sehatnya Naga leluhur di dunia batinnya mendengus dingin Binatang berbulu ini masih sombong seperti dulu Ia bahkan ingin membunuhku Jika aku kembali ke kondisi puncaku Aku akan menghancurkannya dengan satu cakar Inkarnasi juga terkejut dan kaget Su Fangda dan naga leluhur juga telah memasuki istana pengecoran kegelapan Mengapa naga leluhur bersamanya? Cahaya merah darah menyala di matanya dan menyapu ke segala arah Dia segera mengetahui keberadaan Su Fang Gagak emas melanjutkan Awalnya, saya ingin anda membunuh boneka ras dewa matahari yang saya kendalikan Sehingga anda dan penerus yang mulia surgawi dapat bertarung sampai mati Dengan cara ini, saya dapat menghemat energi Siapa yang tahu penerus yang mulia surgawi juga luar biasa Melihat pedang penakluk jahat yang sejati akan jatuh ke tanganmu Dia tidak bergerak, jadi aku harus mengambil tindakan secara pribadi Tapi bukan apa-apa, hanya sedikit merepotkan Su Fang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya Dia tidak menyangka gagak emas begitu licik Su Fang awalnya berencana untuk membiarkan inkarnasinya bertarung Sampai mati dengan yang mulia yang sejati surgawi Sehingga dia dapat memperoleh manfaatnya Untungnya, dia diingatkan oleh naga leluhur Kalau tidak, orang yang akan mendapat keuntungan bukanlah dia Melainkan gagak emas Aku salah perhitungan, aku tidak menyangka Karena kamu sudah memasuki istana pengecoran kegelapan Kalian semua bisa mati Gagak emas berteriak dengan dominan Kolam pemurnian harta karun tiba-tiba meletus dengan kekuatan api Dalam sekejap, itu menyatu dengan seluruh ruang di dalam Dark Casting Palace Berubah menjadi ruang independen yang melampaui langit dan bumi Itu benar-benar dunia api Di dunia, kobaran api membubung Dan bayangan sepuluh matahari dewa naik ke langit satu demi satu Menciptakan ilusi matahari dewa yang terbit ke langit dari lembah arus bergegas Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya terisolasi dari langit dan bumi Tidak lagi semudah sebelumnya untuk melampaui ruang ini Dia harus merobek belenggu di sekitarnya Gagak emas menunjuk ke arah pedang penakluk jahat yang sejati dari jauh Berdengung Pola emas misterius muncul di pedang penakluk jahat yang sejati Dan itu memuntahkan cahaya kemasan yang mengejutkan Seolah-olah matahari ilahi melepaskan kekuatan terkuatnya Memancarkan aura yang sangat luas Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa mengaktifkan pedang penakluk jahat yang sejati Inkarnasi tersebut merasakan bahwa aura pedang penakluk jahat yang sejati seratus kali lebih kuat dari sebelumnya Begitu kekuatannya meletus, itu sudah cukup untuk membunuhnya Selama bertahun-tahun, aku telah mengirimkan boneka penguasa yang sejati untuk mencari roh pedang dan keturunan ras dewa matahari di berbagai dunia Pada saat ini, pedang penakluk jahat yang sejati sudah memiliki roh pedang Dan saya telah menggunakan esensi darah keturunan ras dewa matahari untuk mengendalikan pedang penakluk jahat yang sejati untuk sementara Meski aku hanya bisa mengaktifkan 30% kekuatannya sekarang, itu cukup untuk membunuh inkarnasi dewa jahat sepertimu Segera setelah gagak emas selesai berbicara, pedang penakluk jahat yang sejati bersinar dengan cahaya kemasan, dan itu berubah menjadi pedang ki besar yang bersinar Blokir pedang ki untukku Inkarnasi itu terkejut, dan dia melambaikan tangannya untuk memanggil banyak sosok untuk memblokir pedang ki Mereka adalah tiga penentang dao dari aliansi penentang dao Pada saat kritis ini, inkarnasi telah menggunakan mereka sebagai perisai Dia tidak memanggil iblis leluhur untuk memblokir pedang ki karena dia menganggap bahwa setelah iblis leluhur mati, ras iblis di berbagai dunia akan kehilangan kendali, dan konsekuensinya akan sangat parah Membelanjakan Ketiga penentang dao hanya mampu memanfaatkan pertahanan dunia mereka atau baru saja mengaktifkan artefak kematian mereka sebelum dunia dan harta karun mereka terpotong oleh pedang ki yang melintas melewati mereka Selain itu, mereka diubah menjadi abu oleh pedang ki tajam tiada taraf yang mengandung kekuatan ilahi yang Tiga penguasa tertinggi sebenarnya tidak mampu memblokir kekuatan pedang penakluk jahat yang sejati, dan mereka hanya mengeluarkan sebagian kekuatan pedang ki Mata inkarnasi bersinar dengan ketegasan dan ketegasan Sebelum pedang ki menebas, dia mengaktifkan matahari darah di sekitarnya dan menyebabkannya meledak dengan ledakan keras Meminjam kekuatan ledakan, inkarnasi tersebut menghancurkan belenggu dunia sekitarnya, melompat keluar dari dunia, dan melarikan diri tanpa jejak Meskipun dia cukup beruntung bisa melarikan diri dari istana pemeran kegelapan, inkarnasinya telah menderita kerugian besar Kehilangan ketiga penguasa bukanlah masalah besar Dia adalah inkarnasi yang dipadatkan dari proyeksi darah matahari Sekarang dia telah meledakkan matahari darah, itu berarti kekuatannya telah turun drastis sekali lagi Dia hampir jatuh di bawah level transcendent ke level penguasa Kekuatan yang tersisa dari pedang penakluk jahat yang sejati masih belum hilang Itu merobek ruang di dalam istana pemain gelap dan merobek celah besar di dunia yang diciptakan gagak emas dengan kekuatan kolam pemurnian harta karun Pedang ki menembus gunung besar di luar istana pemeran kegelapan dan membuat celah besar di dalamnya Kekuatan pedang penakluk jahat yang sejati sebenarnya sangat mendominasi Meskipun gagak emas hanya mengaktifkan 30% kekuatannya, kekuatan itu masih sebanding dengan kekuatan cermin suci asal yang dilepaskan oleh Su Fang dan Su Wan Zen menggunakan transformasi Yin Yang Betapa menakutkannya jika pedang itu digabungkan seluruhnya Saat gagak emas mengaktifkan pedang penakluk jahat yang sejati untuk menyerang inkarnasi Su Fang menyaksikan kekuatan mengerikan dari Suan Bao tertinggi dan segera memutuskan untuk melarikan diri dari istana pemeran kegelapan 2556 Gagak emas mengepakkan sayapnya dan muncul di atas kepala Su Fang dalam sekejap Ia memandang rendah Su Fang seolah-olah seorang penguasa tertinggi telah turun Itu ganas dan meremehkan segala sesuatu di dunia Gagak emas berkata dengan anggun, kamu memiliki aura cermin suci asal Kamu pastilah keturunan kemuliaan ilahi yang disebutkan oleh bonekaku, Su Fang Anda hanyalah penguasa tingkat menengah, tetapi Anda memiliki kemampuan untuk membunuh penguasa Anda layak menjadi keturunan yang mulia Boneka yang kamu sebutkan adalah yang mulia surgawi yang sejati Itu benar, dia adalah keturunan klan dewa matahari dan sangat luar biasa Dia hanyalah dewa-dewa yang secara tidak sengaja memasuki istana pengecoran kegelapan dan mencoba mencuri pedang penakluk jahat yang sejati Dia ditekan olehku dan menjadi budakku Kemudian, dengan bantuanku, dia menjadi penguasa Su Fang kemudian bertanya, apakah kamu benar-benar gagak emas yang legendaris? Saya mendengar bahwa ada sepuluh matahari ilahi, dan masing-masing memiliki gagak emas yang berada di dalamnya Anda termasuk dalam matahari ilahi yang mana? Su Fang tampak tidak tergesa-gesa, tetapi sebenarnya dia diam-diam berkomunikasi dengan Gregen leluhur Sekarang dia sedang diawasi oleh gagak emas, jelas mustahil baginya untuk melarikan diri dengan mudah Dia hanya bisa melawannya Dengan Gregen leluhur dan cermin suci asal, dia mungkin bisa melawan gagak emas Bahkan mungkin baginya untuk mendapatkan pedang penakluk jahat yang sejati Naga tua, jika aku bergabung denganmu dan melawan gagak emas, apa peluang kita untuk menang? Aku khawatir aku harus mengecewakanmu Peluang kita untuk melarikan diri kali ini paling banyak 50%, apalagi mengalahkan binatang berbulu ini Kamu, kamu lo ah tua, bukankah kamu seorang ahli dari era yang sama dengan gagak emas? Selain itu, Anda berkeliling dunia bersama yang mulia Anda membual tentang betapa kuatnya Anda sebelumnya Mengapa kamu takut sekarang? Gregen leluhur menjadi marah karena dipermalukan Saya telah disegel selama bertahun-tahun, dan roh primordial saya dilukai oleh Anda Bagaimana saya bisa memulihkan roh primordial saya dalam waktu sesingkat itu? Binatang berbulu itu berada di kolam pemurnian harta karun yang dimurnikan oleh lembah arus bergegas Ia dapat menyerap aura matahari ilahi dan esensi api untuk meningkat kapan saja Wajar jika saya tidak bisa mengalahkannya sekarang Huff Selain itu, binatang berbulu itu memiliki pedang pembunuh jahat yang sejati Kolam pemurnian harta karun itu juga merupakan harta karun yang besar Ia dapat menyerap energi dari kolam pemurnian harta karun kapan saja untuk pulih Saat ini, bahkan jika leluhur ini berada di puncak kondisinya Melawannya akan berakhir pada situasi di mana kedua belah pihak akan menderita Sepertinya naga leluhur tidak bisa diandalkan Satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah dirinya sendiri Su Fang melepaskan sehleroh yang dan memasuki ruang cermin suci hunyuan di tubuhnya untuk menghubungi Su Wan Zen Gagak emas berkata, kamu memiliki cermin suci asal, jadi karma antara kamu dan aku sangat dalam Oleh karena itu, sebelum aku membunuhmu, aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman itu Saat itu, yang mulia memerintahkan Dayi untuk menembak jatuh sembilan matahari Gagak emas di sembilan matahari juga jatuh Aku adalah gagak emas di matahari ke sepuluh di langit Su Fang sangat terkejut Kamu adalah gagak emas di bawah sinar matahari ilahi di langit Itu benar, yang mulia surgawi menggunakan sembilan matahari untuk menciptakan cermin suci hunyuan Kemudian, dia bahkan tidak melepaskanku Dia menggunakan lembah tang untuk memurnikan kolam pemurnian harta karun dan menyegelku di dalam Untuk memurnikan yang sejati pedang pembunuh jahat untuknya Pada titik ini, mata gagak emas tiba-tiba menjadi tajam dan dipenuhi kebencian Untuk memurnikan cermin suci hunyuan, sembilan matahari jatuh, ras dewa matahari dimusnahkan, dan aku dibelenggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Yang mulia memperlakukanku dengan sangat tidak adil Saat ini, aku tidak tahu apakah dia sudah mati atau hidup Dunia dan alam semestanya juga menghadapi kehancuran Dan kamu Karena kamu memiliki cermin suci hunyuan dan mengolah teknik kultivasi dan kemampuan ilahi yang dikumpulkan oleh cermin suci hunyuan Kamu juga merupakan penerus yang mulia surgawi Hutang yang mulia surgawi kepadaku akan dibayar kembali olehmu Saya ingin menekan Anda dan memurnikan roh primordial Anda di kolam pemurnian harta karun untuk selamanya Saya ingin memurnikan tubuh dan dunia Anda menjadi harta dharma yang tidak dapat dihancurkan Tidak hanya itu, saya ingin mengendalikan dunia dan alam semesta yang mulia Menjadi penguasa berbagai dunia, dan mengendalikan nasib segala sesuatu Saat berbicara, mata gagak emas berkedip karena kegembiraan Su Fang tertawa tanpa sadar Dengan penampilanmu, kamu ingin menggantikan yang mulia dan menjadi penguasa banyak sekali dunia Dragon leluhur tertawa keras di dunia batin Su Fang Kata yang bagus, dengan penampilan binatang berbulu ini Kamu ingin menjadi eksistensi tertinggi seperti yang mulia Cahaya kemasan keluar dari tubuh gagak emas dan langsung terbakar Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar Kamu berani menertawakanku Su Fang mengejek dan mengejek lagi Ketika yang mulia ada di sini, mengapa Anda tidak menolak? Sekarang keberadaan yang mulia surgawi tidak diketahui Dan dewa jahat akan turun dan menghancurkan banyak sekali dunia Anda melompat keluar seperti badut dan mencoba mendominasi banyak sekali dunia Kamu adalah orang yang pengecut dan tercela Pantas saja naga tua ini menyebutmu binatang berbulu Bagus, bagus Awalnya aku berencana pergi ke berbagai dunia untuk menemukanmu setelah bergabung dengan pedang penakluk jahat yang sejati Aku tidak menyangka kamu akan mengambil inisiatif untuk datang ke istana pengecoran yang mendalam Tidak ada bedanya dengan mencari kematianmu sendiri Sekarang, kamu benar-benar berani mempermalukanku Aku ingin kamu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian Gagak emas mengertakkan giginya dan meledak dengan kekuatan ilahi api mengerikan yang menutupi langit Menutupi Su Fang Kamu ingin menekan Su Fangku? Binatang berbulu sepertimu tidak memenuhi syarat Saat Su Fang mengejek gagak emas Dia telah bergabung dengan Su Wan Zen untuk mengaktifkan cermin suci asal Dia sudah mengumpulkan kekuatan dan siap menyerang Dengan membalikkan tangan kanannya Cermin suci asal muncul di telapak tangannya dan menghadap ke arah gagak besar Membelanjakan Saat ikan yin yang hitam dan merah berenang di permukaan cermin Ia berubah menjadi kekuatan evolusi yin dan yang yang tak terbatas di langit dan bumi Tiba-tiba meledak dan menyapu seluruh ruang dalam istana pengecoran yang mendalam Di bawah kekuatan mengerikan dari transformasi yin yang dari cermin suci asal Kekuatan ilahi gagak emas runtuh lapis demi lapis dan kembali ke keadaan semula Bahkan gagak emas sendiri terbelenggu oleh kekuatan cermin suci asal Ini adalah cermin suci asal yang disempurnakan dengan sembilan matahari Kekuatannya memang luar biasa Sayangnya, di tangan eksistensi level rendah sepertimu, sulit untuk mengeluarkan kekuatan aslinya Jangan pernah berpikir untuk menindasku Gagak emas mengeluarkan tawa gila yang penuh dengan rasa jijik dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya Sementara tawanya masih bergema, ledakan keras terdengar dari kolam pemurnian harta karun Cahaya merah melesat ke langit dan matahari ilahi berukuran 100 kaki perlahan naik Meski jauh lebih kecil dari matahari ilahi yang asli, kekuatan ilahi yang dipancarkannya tidak berbeda dengan matahari ilahi Pilar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari matahari ilahi dan menghantam kekuatan ilahi dari cermin suci asal Gemuruh Kedua kekuatan yang bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat di alam semesta ini saling bertabrakan dan menimbulkan serangkaian ledakan yang menggemparkan bumi Ruang istana pengecoran yang mendalam runtuh karena ledakan Gunung raksasa di luar juga berguncang hebat dan runtuh Seluruh istana adven, dari tingkat kedua hingga terdalam dan pinggiran, terguncang dengan hebat Kekuatan transformasi yin yang dicairkan oleh kekuatan matahari ilahi yang muncul dari kolam pemurnian harta karun Kekuatan matahari ilahi juga direduksi menjadi tidak ada lagi oleh kekuatan transformasi yin yang dari cermin suci asal Seperti yang diharapkan dari kolam pemurnian harta karun yang disempurnakan oleh lembah arus bergegas Tidak hanya dapat memurnikan harta karun, tetapi gagak emas juga dapat melepaskan serangan yang begitu kuat Sufang selalu berhasil menggunakan cermin suci asal Namun, kali ini ada pengecualian Dia terkejut Nak, kamu benar-benar bisa menggunakan cermin suci asal sedemikian rupa Kamu benar-benar kuat, bahkan leluhur ini pun harus mengagumimu Dragon leluhur melihat kekuatan cermin suci asal dan juga terkejut Kiel 11 Dia menyadari bahwa jika Sufang benar-benar ingin membunuhnya Bahkan tanpa biskar, Sufang dapat dengan mudah membunuhnya dengan origin secret mirror ketika dia disegel Namun, gagak emas adalah burung dewa yang lahir di lembah arus bergegas Kolam pemurnian harta karun adalah harta karun yang dimurnikan oleh lembah arus bergegas Meskipun tidak sebagus cermin suci asal milikmu, ia tidak ketinggalan jauh Gagak emas dapat mengontrol kolam pemurnian harta karun dan menyerap esensi tipe api di kolam pemurnian harta karun untuk pulih dengan cepat Bahkan jika Anda memiliki cermin suci asal, Anda tidak akan bisa melawannya Cepat pergi, nenek moyang ini akan membantu Anda Naga tua, jangan kecewakan aku Gagak emas menatap cermin suci hunyuan di tangan Sufang, cermin suci hunyuan sungguh luar biasa Dengan harta karun seperti itu dan pedang penakluk jahat yang sejati, sangat mungkin bagiku untuk membunuh dewa jahat dan menggantikan dewa surgawi Tuhan sebagai penguasa tertinggi alam semesta ini Matanya dipenuhi rasa posesif dan keserakahan Dia mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi aliran cahaya, menyerang Sufang Sosok leluhur Gregen muncul dari tubuh Sufang Dia mengeluarkan raungan naga dan menyilangkan tangannya Cahaya kemasan keluar dan berubah menjadi cakar naga yang panjangnya ratusan kaki Dengan kekuatan yang tak terbendung, ia muncul di depan gagak emas dalam sekejap Membelanjakan Gagak emas terkena kekuatan roh primordial menakutkan yang terkandung dalam oman naga Dia terhuyung Pada saat ini, cakar naga mendarat di atasnya dan merobek tubuhnya menjadi dua Dari matahari ilahi kecil di atas kolam pemurnian harta karun Lampu merah menyala dan jatuh ke tubuh gagak emas yang rusak Tubuh gagak emas berubah menjadi nyala api Sesaat kemudian, sebuah badan baru terbentuk Itu tampak tanpa cedera Melihat Gregen leluhur, gagak emas berkata dengan penuh kebencian Loah tua terkutuk, kamu digunakan sebagai tunggangan oleh guru surgawi Sekarang setelah kamu akhirnya melarikan diri Kamu bersedia diperintah oleh penerus guru surgawi Hari ini, aku akan membunuhmu juga Kamu pecundang? Apakah kamu lupa betapa jeleknya kamu ketika aku mencabut semua rambutmu dan mencabut semua rambutmu saat itu? Jika saya berada di puncak, bagaimana saya bisa membiarkan binatang berbulu seperti Anda menjadi begitu sombong di depan saya? Nak, cepat pergi Serangan habis-habisan Gregen leluhur gagal membunuh gagak emas Dia tidak berlama-lama dan terjun ke tubuh Sufang Sufang, yang telah lama bersiap untuk melarikan diri Melepaskan kekuatan dunia yin yang dari tubuhnya Dia langsung melampaui langit dan bumi Memanfaatkan ruang yang hancur di dalam Dark Casting Palace, dia melompat keluar dari alam semesta ini dan menerobos batasan langit dan bumi Dia bergegas keluar dari penghalang langit dan bumi yang tak terlihat Seorang tuan kecil memiliki kemampuan untuk melampaui langit dan bumi Tidak heran dia menjadi penerus guru surgawi Jika saya menunggu dia tumbuh, siapa di alam semesta ini yang bisa menghentikannya? Kali ini, biarpun aku harus menghabiskan asal usulku, aku akan membunuhmu 2557 Sufang melepaskan kemampuannya untuk melampaui langit dan bumi dan tiba di kehampaan yang kacau di luar langit Setelah berhasil naik ke tingkat penguasa tingkat menengah di tingkat pertama Istana Ilahi Advent belum lama ini Dia telah melampaui langit dan bumi, dan waktu dia bisa bertahan dalam kehampaan yang kacau telah berlipat ganda Dari selusin napas pendek, dia bisa bertahan dalam kehampaan yang kacau selama hampir setengah jam Suara mendesing gelombang Setelah tiba di kehampaan yang kacau di luar langit, Sufang diam-diam menghela nafas lega Meskipun dia dibelenggu hingga tingkat yang mencengangkan, dan seperti setitik debu yang mengambang di kehampaan Tanpa diduga, di saat berikutnya Tanda takdir dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan naskah sejati rahasia surgawi Dari misteri rahasia surgawi tiba-tiba muncul dengan cepat Bahaya fatal yang akan segera terjadi membuat jiwa Sufang gemetar ketakutan Gregen leluhur juga memperingatkan dengan lantang, nak, hati-hati Binatang berbulu itu datang Astaga! Dewa matahari gagak emas mengayunkan pedang penakluk jahat yang sejati dan melesat keluar dari kehampaan Pedang ki yang cepat dan ganas serta kekuatan ilahi yang yang paling murni langsung menyapu kehampaan yang kacau selama ribuan mil dan menyelimuti Sufang Bahkan senjata ilahi penciptaan tidak akan mampu melepaskan kekuatan penuhnya di luar langit dan alam semesta Itu seperti ikan paus raksasa yang meninggalkan lautan Tidak peduli seberapa kuatnya, ia hanya akan terjebak hidup-hidup di darat Namun, senjata ilahi Jiuxuan yang melampaui senjata ilahi penciptaan berbeda Mereka masih bisa mengeluarkan kekuatan menakjubkan dalam kehampaan yang kacau Kamu ingin membunuhku, Sufang? Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Ketegasan dan kekejaman muncul di mata Sufang Dia tidak punya pilihan selain bertarung sekarang Harta karun surgawi, kamu dilahirkan dengan darahku Kamu diperdaya oleh boneka gagak emas dan menjadi roh pedang dari pedang penaklub jahat yang sejati Mengapa kamu dikendalikan olehnya dan mencoba membunuhku? Sufang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar Berdengung Pedang penaklub jahat yang sejati bergetar, dan serangannya melambat Roh primordial harta karun surgawi telah ditelan oleh pedang penaklub jahat yang sejati dan menjadi roh pedangnya Namun ia masih mempertahankan tingkat kesadaran diri tertentu Kata-kata Sufang masih berpengaruh Roh primordial harta karun surgawi mulai berjuang di dunia batin pedang penaklub jahat yang sejati Karena kamu telah menjadi roh pedang dari pedang penaklub jahat yang sejati Kamu harus menuruti kemauanku Bagaimana kamu bisa menolaknya? Dewa Matahari gagak emas meraung marah Esensi darah keturunan ras Dewa Matahari yang telah menyatu ke dalam pedang pembunuh jahat yang sejati Berubah menjadi kemauan yang tak tertahankan Memaksa harta karun surgawi kehilangan kesadaran dirinya dan tunduk pada kehendak gagak emas Menyebabkan yang jahat sejati membunuh pedang untuk melepaskan kekuatannya Pada saat ini, Ki Ungu misterius melonjak keluar dari tubuh Sufang Dan kekuatan kekosongan ilahi dari harta ajaib meledak Bas dengungan-dengungan Setelah transformasi roh sihir Ki Ungu Selain Ki Ungu hamil besar yang dihasilkan saat pedang penghukum jahat yang sejati lahir Kali ini Sufang benar-benar tidak mengecewakan Pedang penaklub jahat yang sejati bergetar di bawah kekuatan roh Dharma Awan Ungu Harta karun surgawi juga ingin melepaskan diri dari kendali kehendak gagak emas Itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda ketundukan pada roh Dharma Awan Ungu Kekuatan ilahi menakutkan yang dilepaskan oleh pedang pembasmi jahat yang sejati Yang dapat menghancurkan kekacauan utama juga lenyap dalam sekejap Dragon leluhur berseru di dunia batin Sufang, itulah roh Dharma Awan Ungu Seperti yang diharapkan dari satu-satunya harta karun roh di dunia Ia bahkan dapat mengendalikan Suan Bao Sufang tidak menyangka bisa mengendalikan pedang penaklub jahat yang sejati Hanya dengan roh Dharma Awan Ungu Itu adalah Suan Bao, bukan harta ajaib Kiel 11 Kekuatan ilahi dari roh Dharma Awan Ungu hanya untuk memberi dirinya nafas Memanfaatkan kesempatan ini, Sufang muncul dan menghilang dari kekacauan utama di luar langit Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam Advent Divine Palace, di ruang tingkat kedua Gagak emas sekali lagi mengendalikan pedang penaklub jahat yang sejati dan mengikuti dari belakang Mata Sufang bergetar, dan aura penguasa yang mendominasi menyelimuti tubuh dewanya Kamu berani mengejarku tanpa henti Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Sufang, mudah ditindas Sufang meraih dengan tangannya, dan cermin ilahi asal muncul di tangannya Kemudian, dia menggunakan kekuatan tahap kesempurnaan agung, dan cahaya ilahi di matanya tiba-tiba meledak, mengunci pedang penaklub jahat yang sejati Cermin itu didirikan Siapa-siapa-siapa? Cermin suci primordial keos meletus dengan cahaya merah, langsung menyelimuti Dewa Matahari Gagak emas dan pedang penaklub jahat yang sejati Cermin asal ilahi dapat menekan segala bentuk kehidupan atau harta sihir Saya ingin melihat apakah cermin asal ilahi lebih kuat atau apakah pedang pembunuh jahat yang sejati lebih kuat Lampu merah langsung menutupi Dewa Matahari Gagak emas dan pedang pembunuh jahat yang sejati Sufang mulai mengaktifkan alam suci kekacauan primordial dengan sekuat tenaga Lampu merah yang menyelimuti Dewa Matahari Gagak emas dan pedang penghukum jahat yang sejati langsung terbakar Menyebabkan kekuatan ilahi dari pedang penghukum jahat yang sejati dan pedang penghukum jahat yang sejati dibakar lapis demi lapis Bahkan Dewa Matahari Gagak emas akan meleleh dalam sembilan api sejati Engah Dewa Matahari Gagak emas dibakar menjadi abu, dan pedang pembunuh jahat yang sejati dibakar merah oleh api sejati sembilan yang bergerak tak terkendali menuju cermin Cermin suci asal sangat mendominasi Suara Golden Crow dipenuhi dengan keterkejutan Pedang pembunuh jahat yang sejati meletus dengan semburan pedang ki, merobek api dan kekuatan ilahi dari cermin suci asal Ia melepaskan diri dari belenggunya dan dengan cepat memasuki kehampaan, menghilang tanpa jejak Bahkan cermin suci asal tidak mampu menekan pedang pembunuh jahat yang sejati Aku harus mendapatkan harta karun sebesar itu Rencananya untuk merebut pedang pembunuh jahat yang sejati telah gagal sekali lagi, menyebabkan Su Fang dipenuhi dengan kengganan dan kekecewaan Keinginannya untuk memiliki pedang pembunuh jahat yang sejati menjadi semakin kuat Ledakan Semburan kekuatan api ilahi melonjak ke langit dari istana pengecoran gelap, yang telah berubah menjadi magma Dan langsung menyelimuti seluruh tingkat kedua istana Advent, membentuk belenggu dunia yang menakjubkan dan kekuatan api ilahi yang menyelimuti Su Fang Nyala api membakar, memutar waktu dan ruang, membakar segala sesuatu Seluruh ruang tingkat kedua telah sepenuhnya berubah menjadi dunia api, dan lapisan gelombang api membelenggu Su Fang di dalamnya Gagak emas juga mulai berusaha sekuat tenaga, mengaktifkan kekuatan kolam pemurnian harta karun secara ekstrim, berniat membelenggu Su Fang dalam satu gerakan dan kemudian membunuhnya Astaga! 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 Sosok-sosok yang menyala terus-menerus keluar dari api Sosok yang menyala-nyala ini bukanlah boneka kultifator yang dikendalikan oleh kekuatan api ilahi gagak emas, tetapi terkondensasi dari api kolam pemurnian harta karun Setiap sosok yang menyala-nyala memiliki tinggi dewa-dewa, dan salah satunya memiliki aura energi asal gagak emas, yang mencapai puncak alam kaisar Jelas, itu adalah klon yang dipadatkan dari energi asal gagak emas dan api dari kolam pemurnian harta karun Su Fang berkata dengan heran, mengapa tubuh asli gagak emas belum muncul? Mungkinkah? Gregen leluhur berkata, gagak emas telah disegel di kolam pemurnian harta karun oleh penguasa surgawi, sehingga ia tidak dapat sepenuhnya meninggalkan kolam pemurnian harta karun Ia dapat meminjam kekuatan dari kolam pemurnian harta karun, namun dibatasi oleh kolam pemurnian harta karun Namun, bahkan jika tubuh asli gagak emas tidak muncul, begitu banyak boneka sudah cukup untuk membuatmu menderita Bahkan jika kamu membunuh mereka semua, itu tidak akan ada artinya Gagak emas dapat menggunakan kolam pemurnian harta karun untuk menciptakan lebih banyak lagi boneka yang tak terhitung jumlahnya Boneka seperti ini Jangan mengandalkan leluhur ini Binatang berbulu itu memiliki kolam pemurnian harta karun dan pedang penaklup jahat yang sejati Leluhur ini tidak dapat mengalahkannya Terlebih lagi, leluhur ini telah mengeluarkan banyak energi untuk membantumu Jika aku terus menyerang, aku khawatir energi asal leluhur ini akan rusak Leluhur ini telah lama menyarankanmu untuk lari demi hidupmu, tapi kamu hanya ingin mendapatkan pedang penaklup jahat yang sejati Sekarang kamu dalam masalah, bukan? Dragon leluhur kemudian memercihkan satu sendok air es lagi ke kepala Sufang Sufang mengangkat alisnya, seorang master puncak kaisar rilem dan aliran boneka setinggi dewa-dewa Mereka juga terbelenggu oleh kekuatan ilahi dari kolam pemurnian harta karun Bukan itu saja Gagak emas baru saja menggunakan pedang penaklup jahat yang sejati berulang kali, jadi jelas dia sedikit kelelahan Jika dia menunggu hingga pedang itu pulih dan menggunakan jiwa mataharinya untuk mengendalikan pedang penaklup jahat yang sejati lagi, itu akan sangat berbahaya Selain itu, gagak emas memiliki kolam pemurnian harta karun, jadi kecepatan pemulihannya sangat mencengangkan Bahaya fatal bisa datang lagi kapan saja Sepertinya aku harus menggunakan cermin suci asal lagi bagaimanapun caranya Mata Sufang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan, tapi dia tahu betul bahwa meskipun dia menggunakan cermin suci lagi, dia mungkin tidak bisa melarikan diri hidup-hidup Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di benak Sufang Nak, apakah kamu ingin Dauzu ini membantumu lagi? Si Suan Dauzu Tanpa diduga, gumpalan roh primordial Si Suan Dauzu yang tersembunyi di tubuhnya tiba-tiba angkat bicara dan menawarkan bantuan Sufang menolak tanpa ragu-ragu Niat baik Dauzu, Sufang menghargai kebaikan Sufang Saya masih bisa menghadapi krisis saat ini, jadi tidak perlu merepotkan Dauzu Eksistensi macam apa Si Suan Dauzu itu? Dia adalah seorang guru tertinggi yang berkali-kali lebih kuat daripada yang mulia Meskipun itu hanya sebagian dari roh primordialnya, dia dapat dengan mudah membunuh gagak emas Namun, Sufang tetap menolak dengan tegas Mengapa? Sufang tidak pernah menyangka kue akan jatuh dari langit Roh primordial Si Suan Dauzu bersemayam di tubuh Sufang, dan telah membantu Sufang di saat yang berbahaya Itu tidak sesederhana hanya menghargai bakat Sufang Terutama ketika Sufang baru menyadari bahwa banyak hal telah dikendalikan oleh yang mulia surgawi Dia menyadari lebih dalam lagi bahwa dialah yang paling dapat diandalkan, dan tidak ada orang lain yang dapat diandalkan Siapa yang bisa memastikan apakah ada jebakan besar yang tersembunyi di dalam ciptaan tertinggi ini? Setiap kali Si Suan Dauzu menyelamatkannya, harga yang harus dia bayar di masa depan akan semakin besar Karena itu, dia dengan tegas menolak niat baik Si Suan Dauzu Dengan hati dan keteguhan Dao seperti itu, tidak heran kamu bisa mencapai langkah ini Lumayan, lumayan Suara Si Suan Dauzu penuh pujian Perlahan-lahan hal itu meninggalkan pikiran Sufang dengan tiba-tiba dan misterius seperti sebelumnya Sufang hendak mengaktifkan cermin suci asal lagi Tiba-tiba, pelangi emas merobek belenggu api ilahi Salah satu ujung pelangi emas segera terbentang di depan Sufang Sosok yang menyatu dengan pelangi emas muncul di samping Sufang Sufang sangat terkejut Pelangi emas matahari yang menusuk Gadis surgawi, ini sangat berbahaya Kenapa kamu datang? Kamu di sini? Jadi aku datang secara alami Suara santai Heavenly Maiden Luo bagaikan guntur Itu meledak di benak Sufang, dan bahkan di takdir yang sangat halus Kamu di sini? Jadi tentu saja aku datang Teks dao takdir dari teknik penyusutan kehidupan terlintas dengan cepat di benak Sufang Adegan yang terjadi di Prison Suppression Codex telah lama dihapus oleh leluhur Luo Tapi sekarang, saat teks takdir dao muncul, teks itu muncul kembali dalam ingatan Sufang Seolah-olah kenangan dan nasibnya yang telah dikaburkan oleh kegelapan telah dicabik-cabik secara paksa oleh teknik penyusutan kehidupan pada saat ini Ayo pergi 2558 Ruang luas tempat awan kuning melayang terasa dingin dan sunyi Suara mendesing Pelangi emas merobek awan kuning, menyebabkan awan itu berjatuhan dengan hebat Terakhir, pelangi emas terhalang oleh awan kuning yang terbentuk oleh aura energi tingkat tinggi Ia melambat dengan cepat dan akhirnya berhenti di awan kuning Setelah kilatan cahaya kemasan, dua sosok muncul Sufang dan Dewi Luo lah yang melarikan diri dari Istana Dewa Advent tingkat kedua Pelangi emas Pierre Ching Sun sungguh luar biasa Setelah diaktifkan oleh Dewi Luo, ia menerobos dunia api yang diciptakan oleh kolam pemurnian harta karun dan langsung datang ke sini Dimana ini Sufang memusatkan perhatian padanya Dimanapun dia bisa melihat ada awan kuning tebal Bahkan dengan kemampuan tahap kesempurnaan Sufang, dia hanya bisa melihat jarak seratus kaki Awan kuning ini terbentuk oleh energi tingkat tinggi dari luar angkasa Itu berkali-kali lebih padat dari tingkat kedua Bahkan ahli Kaisar Rilem akan kesulitan untuk bergerak, apalagi terbang ke sini Kami benar-benar sampai di bagian terdalam dari Istana Dewa Advent Sufang tidak terkejut dan segera menenangkan diri Meskipun gagak emas sangat kuat dan memiliki kolam pemurnian harta karun dan pedang penakluk jahat yang sejati Ia tidak mungkin mengejar mereka sampai ke sini Kalau tidak, ia akan meninggalkan Istana Dewa Advent sejak lama dan mengamuk di dunia segudang Tujuan utama Sufang memasuki Istana Dewa Advent adalah untuk memasuki bagian terdalam Istana dan menyelamatkan Suwansen Ini benar sekali Meskipun Sufang dan Dewi Luo dapat menyerap aura energi tingkat tinggi Mau tak mau mereka terbelenggu dalam awan kuning tebal seperti itu Namun nyawa mereka tidak dalam bahaya Sebaliknya, itu adalah tanah suci untuk mereka tanami Dewi, setelah kamu sembuh, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu Sufang menatap Dewi Luo dalam-dalam Tatapannya seolah menembus tahun-tahun tanpa akhir dan melihat kehidupan Dewi Luo saat ini dan di masa lalu Dewi Luo sedikit bingung dan dengan cepat bertanya Sufang, apakah kamu baru saja terluka? Tidak apa-apa Sufang tersenyum dan menggelengkan kepalanya Dia melanjutkan Mari kita bicara setelah aku pulih Berikutnya, Kiel 11 Sufang duduk bersila di awan kuning dan menyerap aura energi tingkat tinggi untuk pulih Dari konsumsi yang besar Dewi Luo juga datang ke awan kuning lainnya dan duduk bersila untuk bercocok tanam Kemampuan penyerapan dan kecepatan pemulihan Sufang sangat mencengangkan Di antara aura energi tingkat tinggi yang mematikan bagi pembudidaya lainnya Selain itu, Sufang memeras beberapa tetes darah naga dari Gregen Leluhur Sehingga kecepatan kultifasinya sekali lagi dikembalikan ke tingkat menakjubkan sebelumnya Di dalam dunia batin Sufang, Gregen Leluhur merasakan kecepatan pemulihan Sufang dan cukup terkejut Dia menghela nafas dan berkata Nak, kamu memiliki kemampuan yang luar biasa Kamu pasti tidak akan menjadi ikan di kolam di masa depan Cepat atau lambat, kamu akan benar-benar melampaui alam semesta ini Mengapa kamu harus mempertaruhkan nyawamu untuk melawan itu? Binatang berbulu untuk Suan Bao Huff, karena tidak mendengarkan nasihat Leluhur ini Kali ini kamu pergi mencari wall dan pulang dengan mencukur bulunya, bukan? Sejak Sufang memulai jalur kultifasi, kita telah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya Namun, kapan kita belum mendaki kembali dan akhirnya melampaui puncak demi puncak untuk mencapai ketinggian kita saat ini? Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk menerima kegagalan, bagaimana Anda bisa berbicara tentang mencapai puncak? Meskipun aku gagal merebut pedang penakluk jahat yang sejati kali ini, lalu kenapa? Tidak akan lama lagi aku akan kembali dan menekan gagak emas itu untuk merebut pedang penakluk jahat yang sejati milikku Sufang mengeluarkan suara dentang, tidak putus asa atau tertekan sama sekali Leluhur Gregen memuji, nenek moyang ini masih meremehkanmu Saya pikir kamu tidak akan bisa pulih dari kemunduran ini Hanya dengan menjadi lebih berani dalam menghadapi setiap kemunduran, Anda akhirnya dapat mencapai puncak Lihatlah nenek moyang ini, saya telah mengalami begitu banyak badai dan gelombang dalam hidup saya Bahkan diperlakukan seperti tunggangan dan diintimidasi Bukankah pada akhirnya aku masih menahannya? Naga tua ini mulai menyanjung dirinya sendiri kapanpun dia punya kesempatan Sambil berpikir, Sufang menggulung segumpal susu netersum sum jiwa dan muncul di depan Gregen leluhur Ada sekitar selusin tetes Leluhur Gregen terkejut dan gembira Nak, kapan kamu tiba-tiba menjadi begitu murah hati? Saya juga berharap Anda dapat pulih ke kondisi puncak Anda sesegera mungkin Sehingga Anda tidak akan menjadi tidak berguna seperti saat Anda berada di istana pengecoran kegelapan pada saat yang genting Nak, beraninya kamu meremehkan leluhur ini? Jika bukan karena leluhur ini Lupakan saja, leluhur ini adalah orang yang murah hati, jadi saya tidak akan menentang Anda Saat leluhur ini pulih ke kondisi puncakku, aku akan menunjukkan kehebatanku Jika saatnya tiba, saya pasti akan mencabut semua bulu binatang berbulu itu dan mengubahnya menjadi ayam botak Gregen leluhur menjadi marah karena dipermalukan Dia muncul dari dunia batin Sufang dalam sekejap dan bersembunyi di kedalaman awan kuning untuk menyatu dengan susu neter sum-sum jiwa Pada saat yang sama, dia juga meminjam energi tingkat tinggi dari luar angkasa untuk pulih Sekitar 50 tahun kemudian Sufang tidak hanya pulih ke kondisi puncaknya dari sebelumnya, tetapi dia juga merasa bahwa kultifasinya telah meningkat secara signifikan Dia dengan cepat menjadi stabil di tingkat penguasa tingkat menengah Selain menyerap aura energi tingkat tinggi, pemulihan yang cepat juga berkat darah leluhur Gregen Naga tua itu bukannya tidak berguna sama sekali Sufang berhenti berkultivasi dan menutup matanya Takdir adalah ciptaanku, aku mengendalikan rahasia surgawi Langit menghukumku, aku menentang surga Takdir adalah ciptaanku, aku mengendalikan rahasia surgawi Bumi menguburku, aku menghancurkan bumi Saat Sufang diam-diam melafalkan mantra-nya, karakter Daumisterius terbang keluar dari celah ilahi miliknya Semacam kekuatan takdir yang memungkinkan dia mengendalikan takdirnya sendiri dengan cepat muncul Aku, Sufang, tidak akan pernah membiarkan orang lain mengendalikan takdirku Bahkan seorang Transcendent, bahkan yang mulia surgawi pun tidak Sebelumnya, ketika Dewi Luo muncul untuk menyelamatkannya Bagian dari ingatan dan takdir Sufang yang telah dihapus oleh leluhur Luo muncul kembali sekali lagi Di bawah kekuatan takdir seni menyusut kehidupan takdir surgawi Kenalannya dengan bahasa Sansekerta di alam Dewa Surga Brahma Kehidupan ilusinya dihabiskan di ilusori Annihilation Heart Mirror Selain itu, di ruang internal kodeks penekan penjara Dewi Luo mempertaruhkan segalanya untuk menemani Sufang dan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya Kemudian, ingatannya dihapus oleh leluhur Luo dan nasibnya terputus Segala sesuatu yang terjadi antara dia dan Dewi Luo mengalir di benak Sufang seperti air mengalir Aku akhirnya menemukan semuanya Sufang merasa seolah-olah lapisan kabut telah terangkat dan dia telah melihat kebenarannya sekali lagi Hatinya melonjak karena emosi Dewi Sufang melewati awan kuning dan tiba di samping Dewi Luo, yang sedang berkultivasi Kamu pulih begitu cepat? Dewi Luo bertanya dengan heran Melihat cinta tanpa akhir di mata Sufang yang bersinar, Dewi Luo samar-samar mengerti Dia berkata dengan suara gemetar, Sufang, mungkinkah kamu? Sufang menganggup dan berkata, iya Setelah mengatakan itu, Sufang memadatkan masa lalu menjadi sebuah gulungan gambar Masa lalu mengalir seperti air mengalir dan muncul di hadapan Dewi Luo Saat gulungan gambar menunjukkan pengalaman Sufang dan Dewi Luo di dunia ilusi cermin hati penghancuran ilusi Bas dengungan-dengungan Di dalam celah ilahinya, karakter takdir daudari seni menyusut kehidupan takdir surgawi tiba-tiba bergerak Kemudian, sebuah tangan ilusi mengulurkan tangan dan mencoba menghapus gulungan gambar Sufang Bahkan ingatan Sufang yang baru saja pulih dan karma takdir antara dia dan Dewi Luo terhapus Leluhur Luo, apakah kamu masih ingin menghentikanku sekarang? Aku bukan lagi diriku yang dulu Jika kamu masih ingin mengendalikan nasibku, aku akan membuatmu membayar harganya terlebih dahulu Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi Nasib adalah penciptaan dan kendali rahasia surga Jika aku hancur, semuanya akan hancur Lightning of Fate tiba-tiba meledak dan mengenai tangan ilusi itu Saat Lightning of Fate bersentuhan dengan tangan ilusi, sebagian darinya dibakar oleh karakter Dao Kemudian, setelah tabrakan dan benturan, ia dibakar hingga menjadi ketiadaan oleh kekuatan mengerikan dari petir takdir Tidak hanya itu, jauh dari Advent Divine Palace, dalam kehampaan yang sunyi dalam ruang waktu yang tak ada habisnya Tiba-tiba, terdengar teriakan kaget dari kehampaan Kemudian, sosok Leluhur Luo muncul dari kehampaan Tubuh Leluhur Luo bergetar Kemudian, dia terhuyung dan wajahnya langsung pucat Meskipun ia segera pulih ke keadaan normal, ia tampak beberapa tahun lebih muda Auranya sedikit layu, jelas sekali bahwa dia telah terluka oleh kekuatan Lightning of Fate Lightning of Fate begitu mendominasi Ia memiliki kemampuan untuk melenyapkan semua keberadaan yang berhubungan dengan takdir Tubuh fisik, roh primordial, dan bahkan jejak keberadaannya Leluhur Luo memiliki kekuatan tak tertandingi yang melampaui langit dan bumi Namun, di bawah kekuatan Lightning of Fate milik Sufang, dia masih menderita kerusakan yang cukup besar Pemandangan Istana Advent Ilahi muncul di mata Leluhur Luo Wajahnya menjadi gelap Dia berkata dengan suara rendah, luar biasa Benar-benar luar biasa, saya tidak menyangka kultifator kecil itu tumbuh hingga tingkat seperti itu Bahkan saya tidak bisa mengendalikan nasibnya Lalu, dia mendengus dingin Bahkan jika aku tidak bisa menyembunyikan nasibmu, kamu tidak bisa mengendalikan nasibmu sendiri Lebih sulit lagi mengubah nasib Dewi Kamu hanya akan dimusnahkan pada akhirnya jika kamu mencoba menentang surga dan mengubah nasibmu Takdir Dewi Luo tidak menyadari benturan takdir yang tak terlihat antara Sufang dan leluhur Luo Dia hanya merasakan sesuatu yang samar-samar telah terjadi Gambaran yang dipadatkan oleh kesadaran terus berubah Segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya diputar ulang Meskipun ingatan dan nasib Dewi Luo yang terhapus tidak dapat diperoleh kembali seperti Sufang Ketika dia melihat lukisan mentalnya menghilang, dia merasa semuanya telah terjadi lagi dengan cara yang sangat realistis Saat gambar itu menghilang, wajah Dewi Luo sudah berlinang air mata Dia berbaring di pelukan Sufang Dia ingin menyatu ke dalam tubuh dan jiwa Sufang, tidak pernah terpisah lagi Sufang memeluk Dewi Luo dengan erat dan memandang ke langit yang tak berujung Leluhur Luo, kali ini aku akan tertarik padamu Anda mencoba mengubah nasib saya dan menghasut Dong Suan Seng untuk mengincar saya Apapun motifmu, aku akan membuatmu membayar mahal Paling-paling, aku tidak akan membunuhmu karena Dewi Luo Leluhur Luo, kamu menghapus takdirku Aku bisa mendapatkannya kembali Namun, di dunia gaib, nasibku masih terkendali Meskipun kekuatanku bisa dianggap berada di puncak dunia, itu masih jauh dari cukup Saya masih ingin melampaui puncak dan mengendalikan nasib saya sendiri Bahkan langit pun tidak bisa membutakanku Bahkan yang mulia surgawi, tidak dapat memanipulasi nasibku Mata Sufang yang dalam melonjak dengan ekspresi pantang menyerah dan tegas Kemudian, Sufang menekan pemikiran ini jauh di dalam hatinya Tanpa kekuatan yang cukup, dia tidak akan pernah memikirkannya lagi Dalam dekade berikutnya, Sufang dan Dewi Luo melupakan segalanya Mereka ingin menebus kenangan yang hilang Mereka mesra, itu seperti ilusi dicermin kekecewaan Selanjutnya, aku akan menyelamatkan kakak senior dulu Lalu, aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan pecahan dunia dari luar angkasa Setelah saya bergabung dengan pecahan dunia, kekuatan saya pasti akan meningkat Pada saat itu, aku akan kembali ke tingkat kedua Menekan Jin Wu, dan mengambil pedang jahat penakluk yang sejati Setelah membuat rencana yang matang, Sufang membuat keputusan Suwan Zen terjebak di ruang papan catur surga dao di kedalaman istana ilahi Advent Bahayanya tidak dapat diduga, dan Sufang tidak bersedia membawa Dewi Luo bersamanya Dia menyuruhnya tinggal di sini dan menyerap energi tingkat tinggi untuk berkultivasi 2559 Dengan cermin suci asal sebagai sumbernya, Sufang menggunakan kemampuan kesempurnaan agung Dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk terus-menerus merasakan lokasi Sisi Yin ekstrim dari cermin suci asal Pada saat yang sama, Suwan Zen juga menggunakan cermin suci asal untuk memandu Sufang maju di ruang awan kuning yang luas Belenggu spasial di kedalaman Advent Divine Palace sangat menakjubkan Sufang merasa bahwa dia telah menjadi seorang kultifator fana lagi Dia hanya bisa terbang, jadi kecepatannya secara alami sangat lambat Sepanjang perjalanan, Sufang melihat reruntuhan yang menjadi sunyi karena energi tingkat tinggi dari luar angkasa Di mana-mana terlihat pemandangan yang sunyi dan sunyi senyap Kadang-kadang, dia bisa melihat tulang putih yang tidak lengkap di beberapa reruntuhan Dia tidak tahu apakah mereka ditinggalkan oleh para penggarap yang telah memasuki Istana Advent Ilahi Untuk mencari harta karun atau oleh para ahli tak tertandingi dari gunung layak surgawi Ledakan pecahan luar angkasa membuat Sufang sangat sulit untuk mencarinya Namun, Sufang sangat sabar Dia terus-menerus menyerap energi tingkat tinggi dari luar angkasa untuk memulihkan dan memolah Dia memperlakukan lingkungan yang keras sebagai semacam pengalaman Naga leluhur juga menyerap energi tingkat tinggi dari luar angkasa melalui tubuh Dewa Sufang untuk pulih Namun, tidak mudah untuk pulih sepenuhnya Naga leluhur telah terlalu lama dibelenggu Terlebih lagi, itu adalah naga Dewa Tiada Taraf yang telah melampaui langit dan bumi Energi yang dibutuhkan untuk pulih terlalu besar Bahkan tubuh orang suci iblis langit iblis hanya dapat membantunya memulihkan sebagian kecil tubuhnya Bisa dibayangkan berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk pulih ke puncaknya Bahkan dengan Solmaro Neter Elixir yang membantunya memulihkan lebih dari separuh roh primordialnya Ia masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kekuatan tiada tarannya di masa lalu Waktu terus berlalu saat Sufang mencari dan maju Tanpa disadari, lebih dari 300 tahun telah berlalu Sekelompok istana muncul saat melihat kemampuan kesempurnaan hebat Sufang Meskipun sebagian besar istana rusak dan tidak lengkap Dengan puing-puing yang mengambang dan batasan yang dilanggar di mana-mana Serta area dengan energi dan hukum yang kacau, kelompok istana ini masih memberi Sufang perasaan yang memejutkan akan luas dan megahnya Pasti ada harta tak tertandingi dari Gunung Surgawi di masa lalu di istana-istana yang belum sepenuhnya rusak Melihat istana yang dikelilingi oleh lapisan batasan dari jauh, mata Sufang menjadi sehat dan sehat Namun, dia pada akhirnya menolak gagasan itu Istana yang berasal dari Gunung Surgawi yang agung bukanlah tempat di mana siapapun bisa masuk dan keluar dengan santai Mungkin, seperti Suwan Zen, kecerobohan sekecil apapun akan memicu pembatasan dan terjebak selama puluhan juta tahun, atau bahkan mati di dalam Karena lokasi Suwan Zen, peta yang dia berikan kepada Sufang adalah Rute-rute Suwan Zen adalah, peta yang sebelumnya dia berikan kepada Sufang sekarang tidak berguna Suwan Zen juga tidak bisa memberikan terlalu banyak bimbingan kepada Sufang Sufang hanya bisa mengandalkan life shrinking art dan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk terbang dengan hati-hati melewati reruntuhan 50 tahun lagi berlalu Sufang pergi jauh ke dalam reruntuhan istana Weng-weng-weng Di kedalaman bukaan ilahinya, beberapa kitab suci daois yang misterius terus berkedip Pada akhirnya, mereka diringkas menjadi bayangan-bayangan klon yang turun Kebetulan Dia memiliki reinkarnasi Fang Terlebih lagi, jaraknya sudah dekat Inkarnasinya berjarak kurang dari 3.000 kaki jauhnya Meskipun reinkarnasi jauh lebih lemah, ia masih memiliki kehendak dewa jahat Pada jarak sedekat itu, secara alami ia memperhatikan Sufang Jika mereka berada di alam, jarak 10.000 kaki tidak ada bedanya dengan berdiri bertatap muka bagi ahli seperti mereka Namun kini, mereka terbelenggu oleh aura luar angkasa Jika bukan karena teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Sufang Yang dapat merasakan aura takdir, dia tidak akan menyadari reinkarnasi Desir Bayangan ilahi melompat keluar dari mata Sufang dan langsung berubah menjadi hantu yang melayang di antara langit dan bumi Seperti bagian dari alam semesta, ia menyapu langit menuju Doppelganger yang turun Huff Reinkarnasi mendengus Sinar merah darah keluar dan berubah menjadi matahari darah Tabrakan tersebut menimbulkan dampak energi yang mengejutkan Itu menyapu awan kuning di sekitarnya, menciptakan ruang hampa di luar angkasa Sufang mundur lebih dari 100 kaki dari dampak tabrakan Reinkarnasi-reinkarnasi juga bergoyang Jelas sekali dia terluka oleh gagak emas Kekuatannya telah menurun, dan dia telah jatuh ke level transcendent Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini Suatu hari nanti, aku akan menekanmu Mata merah darah reinkarnasi menyapu Sufang Lalu, menghilang tanpa bekas Sufang ragu-ragu sejenak, dia melepaskan gagasan mengejar reinkarnasi Meskipun kekuatan reinkarnasi telah menurun, itu masih sebanding dengan Kaisar Puncak Selain itu, ia memiliki iblis leluhur yang sangat kuat di sisinya Di kedalaman istana ilahi reinkarnasi, Sufang tidak dapat membunuh reinkarnasi bahkan dengan bantuan iblis leluhur Reinkarnasi-reinkarnasi harus ada di sini untuk fragment dunia dari luar angkasa Vitalitasnya telah sangat rusak, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan transcendent Meskipun dia mendapat bantuan dari iblis leluhur, itu tidak akan mudah untuk ditemukan dan dapatkan fragment dunia di kedalaman istana ilahi reinkarnasi Aku akan membiarkannya pergi sekarang Setelah aku menyelamatkan kakak senior Suwan Zen dan menemukan fragment dunia, aku akan dapat menemukan reinkarnasi-reinkarnasi Ketika saatnya tiba, aku tidak hanya harus mendapatkan fragment dunia, tapi aku juga harus membunuhnya Dengan pemikiran itu, Sufang tidak lagi peduli dengan reinkarnasi-reinkarnasi Dia terus merasakan aura sisi yin ekstrim dari cermin suci asal Istana ilahi reinkarnasi-reinkarnasi muncul dari awan kuning tebal hampir 100 mil jauhnya Saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan Lord tingkat menengah dan tidak punya pilihan selain melarikan diri Istana ilahi reinkarnasi dari istana ilahi reinkarnasi merasa terhina dan terhina karena terpaksa melarikan diri dari Sufang Sungguh sulit dipercaya bahwa Sufang bisa melarikan diri dari istana pemain kegelapan Bahkan iblis leluhur telah ditundukkan olehnya Jika aku tidak menyingkirkannya, cepat atau lambat dia akan menjadi masalah besar Sufang membuat inkarnasinya merasa terancam dan bahkan takut Selama Tuhan ini mendapatkan fragment dunia Jiusuan dan menyatu dengannya, tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk memulihkan kekuatanku Pada saat itu, Sufang tidak lagi menjadi ancaman Aku masih harus menekan gagak emas dan merebut pedang penakluk jahat yang sejati Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah kesadaran roh primordial Si Suandao Zu yang tinggal di tubuh Sufang Saya tidak mengerti mengapa kesadaran roh primordial Si Suandao Zu datang ke alam semesta ini Semakin banyak lon memikirkannya, dia menjadi semakin takut Dia mengerutkan kening Sufang terbang dengan hati-hati di antara reruntuhan istana Setelah 10 tahun berikutnya, dia tiba di luar hutan persik yang layu Hutan persik ini mencakup area seluas 10.000 mil, dan tidak terbuat dari kayu persik biasa Melainkan dari kayu penjinak naga, yang sangat sulit ditemukan di 10.000 alam Tubuh asli penjinak naga Sufang juga dikembangkan dengan kayu penjinak naga sebagai fondasinya Beberapa pohon persik layu yang tersisa setebal 10 orang yang berpelukan Hutan persik yang begitu luas, betapa indahnya di masa lalu Sayangnya, semuanya sudah hilang sekarang Kill 11 Eh, kenapa kamu datang ke pengadilan penjinakan naga yang mulia surgawi? Pengadilan penjinakan naga, naga tua, kamu pernah kesini sebelumnya? Omong kosong, leluhur ini adalah naga leluhur Karena pengadilan penjinak naga ini disebut pengadilan penjinakan naga, pasti ada hubungannya dengan naga ilahi Faktanya, kayu penjinak naga ini lahir dengan menyerapki naga leluhur ini Di masa lalu, setiap zaman, yang mulia surgawi akan mengirimkan inkarnasinya ke pengadilan penjinak naga untuk mengajarkan dao kepada murid-muridnya Nenek moyang ini juga mendengarkan ajaran yang mulia surgawi di sini sebelumnya Tempat di mana yang mulia surgawi mengajarkan dao kepada murid-muridnya Saya mendengar bahwa sesekali, akan ada orang jenius tak tertandingi dari 10 ribu alam yang akan memasuki gunung yang mulia surgawi Mungkinkah mereka diterima sebagai murid oleh yang mulia surgawi? Kemana perginya murid-murid itu sekarang? Itu benar, setiap zaman, yang mulia surgawi akan membuka gunung yang mulia surgawi untuk merekrut murid Setelah murid-murid ini mencapai sesuatu, mereka tidak akan tinggal di alam semesta ini, tetapi dikirim ke alam ilahi Jiuksuan Apa motif yang mulia surgawi melakukan ini? Di alam semesta ini, yang mulia surgawi adalah penguasa tertinggi yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini Namun, di alam ilahi Jiuksuan, dia tidak dianggap sebagai ahli tertinggi Alasan dia mengirim sejumlah besar murid ke alam ilahi Jiuksuan adalah secara alami untuk mengembangkan kekuatannya sendiri Begitu, di mana murid-murid yang mulia surgawi itu sekarang? Sebagian besar dari mereka seharusnya masih berada di alam ilahi Jiuksuan Nenek moyang ini tidak begitu yakin Bahkan jika saya mengetahuinya, saya tidak dapat memberitahu Anda secara detail Dia akhirnya mengetahui sesuatu tentang yang mulia surgawi Sufang terus bertanya Naga tua, tahukah Anda perkiraan lokasi ruang belajar tempat yang mulia menyimpan teknik kultivasi dan kemampuan ilahi mereka? Ruang belajar Ada ruang belajar di pengadilan penjinakan naga Di masa lalu, setelah yang mulia surgawi selesai mengajar, dia akan memanggil murid-muridnya di ruang belajar Adapun apakah ada teknik budidaya atau kekuatan ilahi, leluhur ini tidak mengetahuinya Mengapa? Apakah Anda di sini untuk mencari teknik budidaya dan kekuatan ilahi yang mulia surgawi? Bukan itu masalahnya Kali ini, saya memasuki Istana Advent untuk menyelamatkan orang yang saya cintai Jika saatnya tiba, saya akan membutuhkan bantuan Anda Percakapan dengan naga leluhur berakhir Sufang menyampaikan pikirannya kepada Suwan Zen melalui cermin suci asal Pengadilan penjinakan naga Ketika saya memasuki ruang belajar yang mulia surgawi, saya melewati hutan pohon penjinak naga Namun, masih ada sebagian yang tersisa Sepertinya Anda telah menemukan tempat yang tepat Hari di mana kita bertemu lagi sudah dekat Suara dingin Suwan Zen dipenuhi kegembiraan Dia telah terjebak di papan catur surgawi hampir sepanjang hidupnya Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasannya Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat Aku akhirnya akan bertemu kakak senior Jantung Sufang berdebar kencang Di bawah bimbingan Suwan Zen, dia perlahan terbang menuju pusat pengadilan penjinakan naga Ketika dia tiba di tengah-tengah Istana Penjinakan Naga Dia melihat deretan pavilion yang mengjulang tinggi berdiri di tengah reruntuhan Berdengung, berdengung, berdengung Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga juga bereaksi pada saat ini Ia merasakan aura Sisi Yin ekstrim dari cermin suci asal Jika mereka berada di alam Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga akan merasakan sisi lain dari cermin suci asal Namun, mereka berada di kedalaman Istana Advent Karena terhalangnya energi tingkat tinggi dari luar langit dan aura papan catur surgawi Baru sekarang mereka merasakannya Ada penghalang yang rusak di sekitar pavilion Itu sudah kehilangan fungsi pertahanannya dan hampir tidak bisa menjaga pavilion agar tidak runtuh Su Fang hendak memasuki pavilion ketika suara Su Wan Zen terdengar dari cermin suci asal lagi Su Fang, kamu harus berhati-hati Jangan terjebak di papan catur surgawi seperti saya 2560 Melewati aula utama pavilion yang berantakan Su Fang sampai di sebuah ruangan yang relatif terawat baik Sebuah penelitian yang tampaknya biasa muncul di depan mata Su Fang Bagian dalam ruang belajarnya sangat sederhana Ada meja, kursi, dan rak buku rusak Kelihatannya tidak jauh berbeda dengan ruang belajar para cendikiawan di dunia fana Namun, saat Su Fang memasuki ruangan, seolah-olah dia telah masuk ke sarang naga Dengan kekuatan Su Fang saat ini, bahkan jika dia memasuki sarang naga Dia bisa mengubahnya menjadi tumpukan reruntuhan hanya dengan membalikkan tangannya Dia tidak akan terlalu gugup Itu karena penelitian ini adalah studi tentang empirian tertinggi yang menciptakan alam semesta ini Tidak ada penghalang atau batasan di dalam ruangan Semuanya normal Namun, Su Fang sama sekali tidak santai Dia melihat papan catur di atas meja Su Fang pernah melihat papan catur ini dengan bantuan cermin suci asal sebelumnya Selain itu, Su Fang memiliki harta dharma dari klan Luo yang telah disempurnakan untuk meniru papan catur ini Papan catur Dao Surgawi Di atas papan catur, bidak catur hitam putih disusun membentuk ruang waktu yang mandiri dan transenden Di tengah bidak catur hitam putih itu duduk sesosok-sosok Itu adalah Su Wan Zen Ledakan Begitu tatapan Su Fang bersentuhan dengan papan catur, dia langsung merasakan pemandangan di depannya berubah drastis Seolah-olah dia memasuki langit berbintang dari dunia nyata Di langit berbintang yang luas, bintang-bintang besar melayang, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan suara agung Dao Surgawi yang seperti detak jantung Semua bintang berada dalam keadaan hening, tetapi hal itu memberi Su Fang perasaan bahwa di dalamnya terdapat misteri Dao Surgawi yang tak terbatas Suara mendesing Bidak catur di papan catur tiba-tiba bergerak Dalam sekejap, bintang-bintang bergerak dan galaksi berputar Kekuatan Dao Surgawi yang besar dan tak terbatas meletus dari papan catur, ingin menyedot roh primordial dan tubuh Dewa Su Fang ke dalamnya Hati-hati Su Wan Zen berteriak ketakutan Kali ini, suaranya tidak terdengar oleh cermin suci asal tetapi oleh roh primordial Su Fang yang telah tersedot ke dalam papan catur Dao Surgawi Pada saat ini, Su Fang memiliki kekuatan untuk menekan seorang empirean tertinggi Bagaimana dia bisa dengan mudah ditekan oleh harta karun yang tidak memiliki pemilik Saat roh primordial dan tubuh Dewa Su Fang terguncang, kekuatan dunia yinyang meletus dari tubuhnya Seluruh tubuhnya seperti alam semesta, akan menghancurkan kekuatan yang dilepaskan oleh papan catur surgawi dan melepaskan diri dari kendalinya Dia tidak tahu bahwa saat ini Berdengung Dari kedalaman lubang ilahinya, sejumlah besar kitab suci dari kitab misteri evolusi langit menyembur keluar Su Fang telah memahami beberapa di antaranya sejak lama, tetapi dia masih belum dapat memahami beberapa di antaranya Kiel 11 Kekuatan evolusi misteri surgawi tersapu dari celah ilahi, menyebabkan papan catur dao surgawi tiba-tiba menjadi sunyi Bintang-bintang yang bergerak sesuai dengan lintasan dao surgawi, dan bahkan galaksi spiral, semuanya terhenti Kesadaran roh primordial Su Fang, yang hampir dilahap, dengan mudah menarik diri dari ruang dalam papan catur surgawi Semuanya kembali normal Su Fang kaget dan terkejut Mengapa papan catur dao surgawi bisa begitu dijinakkan oleh papan catur dao surgawi? Mungkinkah, papan catur dao surgawi dapat dikendalikan oleh papan catur dao surgawi? Suara kaget dan kagum Su Wan Zen datang dari Origin Secret Mirror Su Fang, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat sekarang Saat itu, aku hanya melihat papan catur dao surgawi dan tersedot ke dalam ruang dalam papan catur dao surgawi Aku tidak bisa melawan sama sekali Tapi sekarang, kamu bisa membebaskan diri dengan mudah Kakak senior, kamu menilaiku dengan mata lamamu Aku yang sekarang bukanlah anak kecil dari dunia kecil bertahun-tahun yang lalu Su Fang terkekeh, dan hatinya agak berpuas diri Eh Dragon leluhur tiba-tiba berseru dari dunia batin Su Fang Hati Su Fang tergerak Dia bertanya Naga tua, apakah kamu tahu tentang papan catur dao surgawi? Papan catur dao surgawi? Tidak? Tidak, ini bukan papan catur dao surgawi Itu adalah harta tertinggi dari yang mulia surgawi Papan catur dao surgawi Papan catur dao surgawi, mungkinkah itu artefak dewa ciptaan? Mengapa saya tidak bisa merasakan kiciptaan bawaan apapun darinya? Meskipun papan catur dao surgawi ini bukan artefak dewa ciptaan atau suan bao Papan ini lebih kuat daripada artefak dewa ciptaan Ini sebanding dengan artefak dewa jiuksuan Ini adalah harta karun yang luar biasa Saya tidak menyangka akan seperti itu Ditinggalkan di sini oleh yang mulia surgawi Sebanding dengan artefak dewa jiuksuan Mata Sufang memancarkan cahaya terik dengan suara, suosh Di istana pengecoran gelap, dia tidak mendapatkan pedang pembunuh jahat suan bao tru yang dan hampir mati di sana Dia tidak menyangka akan menemukan suan bao di sini Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Naga tua, ceritakan lebih detailnya Papan catur surgawi dao ini tidak sederhana Leluhur gregen akhirnya mendapat kesempatan untuk memamerkan kahliannya Dia menceritakan segalanya pada Sufang Ternyata papan catur dao surgawi, seperti cermin suci asal, adalah harta ajaib yang dimurnikan oleh yang mulia surgawi Meskipun itu bukan suan bao dan masih terbatas pada bagian alam semesta ini, ia lebih kuat daripada suan bao biasa Itu hanya kalah dengan pedang pembunuh jahat yang sejati Mengapa demikian? Ternyata astrolabe ramalan langit diciptakan dengan menyerap intisari bintang-bintang yang pertama kali lahir di alam semesta setelah tercipianya langit dan bumi Guru surgawi menggunakan rasa ilahi tertingginya untuk menciptakan alam semesta yang jauh lebih padat Isinya misteri evolusi langit dan bumi yang tak terbatas Papan catur dao surgawi adalah harta ajaib tertinggi yang menggunakan bintang sebagai bidak catur untuk menyimpulkan perubahan dao surgawi Kemampuan utama papan catur dao surgawi adalah menyimpulkan dao surgawi melalui papan catur dao surgawi Di dalam papan catur dao surgawi, ada banyak bintang yang terkondensasi dari esensi alam semesta Secara alami, mereka juga bisa memasuki ruang batin untuk bercocok tanam Menurut leluhur Gregen, ketika yang mulia surgawi mengajar murid-muridnya, dia akan membiarkan mereka bermain catur dengan papan catur dao surgawi untuk menguji kultifasi mereka Pemenangnya akan diatur untuk memasuki ruang batin untuk diolah sebagai hadiah Menggunakan bintang sebagai bidak catur dan dao surgawi sebagai papan catur, seberapa kuat dan beraninya itu Itu memang pekerjaan yang mulia surgawi Su fang kaget dan takjub Papan catur dao surgawi ini benar-benar harta karun yang bagus Namun, papan ini dibuat dari esensi alam semesta di bagian alam semesta ini Bahkan jika papan itu dapat melampaui alat penciptaan ilahi, tampaknya papan itu tidak dapat dibandingkan dengan suan bao, kan? Nah, kamu telah meremehkan papan catur dao surgawi Itu adalah harta ajaib yang dimurnikan oleh yang mulia surgawi Bagaimana bisa dibandingkan dengan suan bao? Papan catur dao surgawi yang terdapat di papan catur dao surgawi tidak sesederhana menyimpulkan alam semesta dari bagian alam semesta ini Bahkan dao surgawi dari alam dewa jiuk suan dapat disimpulkan melalui papan catur dao surgawi Katakan padaku, bagaimana harta karun seperti itu bisa menjadi hal biasa? Merasa Su fang menarik napas dingin Papan catur dao surgawi Itu bukanlah harta karun yang dapat melepaskan kekuatan yang kuat Tetapi harta karun tiada taraf yang dapat digunakan untuk menyimpulkan dao surgawi dan meningkatkan ranah kultivasi seseorang Dao surgawi dari alam dewa jiuk suan berada di atas alam semesta di bagian alam semesta ini Namun, seperti yang dikatakan Gregen leluhur, tidak peduli seberapa mendalam dao surgawi Itu tetap merupakan evolusi yang luas dan tanpa akhir melalui dharma dan energi paling dasar Jika saya dapat mengintegrasikan papan catur surgawi, apakah itu berarti saya dapat memahaminya dan mengembangkan alam semesta saya di bagian alam semesta ini? Melalui papan catur dao surgawi, saya dapat menyimpulkan papan catur dao surgawi Tidak peduli seberapa mendalam papan catur dao surgawi, itu akan mudah untuk dipahami dan saya akan memiliki kartu di lengan saya Dengan papan catur dao surgawi, itu juga berarti bahwa bahkan ketika saya berada di luar angkasa Saya dapat menggunakan papan catur dao surgawi untuk menyimpulkan papan catur dao surgawi untuk mengolah alam dewa jiuk suan dari alam para dewa Saya dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Su Fang memandang papan catur dao surgawi dengan tatapan yang sangat sehat dan sehat di matanya Dia sangat bersemangat Gregen leluhur menuangkan air dingin ke Su Fang begitu saja Nak, jangan senang terlalu dini Papan catur dao surgawi adalah harta sihir tingkat yang mulia surgawi Bagaimana bisa seorang penguasa tingkat menengah sepertimu bisa mengendalikannya Jangan seperti yang terjadi di Dark Casting Palace Anda tidak hanya tidak mendapatkan harta karun itu, tetapi Anda juga terjebak di papan catur dao surgawi Pada saat itu, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu Su Fang menekan keinginannya untuk mendapatkan harta karun itu dan bertanya Naga tua, bisa atau tidaknya aku mendapatkan papan catur dao surgawi adalah hal kedua Salah satu kerabat dekatku terjebak di papan catur dao surgawi Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Rencana awal Su Fang sangat sederhana Dia ingin bergabung dengan Su Wan Zen dan menggunakan kekuatan si sihin dan yang dari cermin suci asal Untuk secara paksa menghancurkan papan catur dao surgawi Setelah mendengarkan penjelasan Gregen leluhur, Su Fang menyadari bahwa meskipun mereka berdua bergabung untuk mengaktifkan cermin suci asal Mereka mungkin tidak dapat memecahkan papan catur dao surgawi Selain itu, mereka bahkan mungkin menghancurkan papan catur dao surgawi dan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga pada Su Wan Zen Gregen leluhur menggelengkan kepalanya di dunia batinnya Kamu tidak bisa menyelamatkannya Kamu tidak bisa menyelamatkannya Mengapa? Siapa yang bisa menyimpan harta ajaib yang secara pribadi disempurnakan oleh yang mulia? Anda dapat menggunakan cermin suci asal untuk memecahkan papan catur dao surgawi Namun, jika papan catur tersebut roboh, berarti keluarga Anda juga akan musnah Menggunakan kekerasan pasti tidak akan berhasil Anda hanya dapat menggunakan keahlian Anda Keterampilan Apakah kamu melihat permainan akhir di papan catur dao surgawi? Kecuali Anda dapat menghancurkan papan catur surgawi ini Anda tidak akan dapat menyelamatkan keluarga Anda Itu hanya papan catur Apa susahnya? Gregen leluhur mendengus Kamu benar-benar bicara besar Papan catur ini adalah papan catur surgawi dao Kecuali Anda memiliki alam yang melampaui dunia ini dan memahami alam semesta seperti punggung tangan Anda Anda hanya akan memenuhi syarat untuk bermain dengan papan catur dao surgawi Anda hanya dewa utama perantara sekarang Anda bahkan tidak punya hak untuk memainkannya Bagaimana kamu akan menghancurkan papan catur surgawi ini? Sufang bertanya Naga tua, bukankah kamu memiliki kemampuan yang transcendent? Apakah kamu juga tidak dapat menghancurkan papan catur dao surgawi ini? Gregen leluhur berkata dengan malu-malu Meskipun aku memiliki kemampuan transcendent, dalam hal pemahaman dao surgawi, yah Aku tidak memenuhi syarat untuk bermain dengan papan catur dao surgawi Kemampuan leluhur Gregen berasal dari bakatnya dan tidak diperoleh melalui budidaya seperti seorang kultifator Wilayah aslinya tidak terlalu tinggi Dia seperti orang kasar yang bisa dengan mudah mengangkat batu besar Jika dia bermain catur, dia mungkin akan lebih buruk dari beberapa anak Sufang merasa seolah-olah seember air es telah dituangkan ke kepalanya Seketika, seluruh tubuhnya menjadi dingin Tujuan perjalanan ke Istana Advent ini adalah untuk menyelamatkan Suwanzen Menurut kata-kata leluhur Gregen, bukankah itu sebuah kegagalan? Gregen leluhur melanjutkan tanpa tergesa-gesa Jika kamu ingin menghancurkan papan catur dao surgawi ini Kamu harus memiliki panduan papan catur untuk melakukannya Sufang kaget dan tertegun Pedoman papan catur, apa itu? Gregen leluhur berkata, apa yang disebut panduan papan catur hanyalah contoh yang saya buat Ini adalah kekuatan luar biasa tertinggi untuk memahami misteri surga dan menyimpulkan dao surgawi Kekuatan luar biasa ini adalah kekuatan luar biasa tertinggi yang dimiliki oleh surgawi Yang mulia memperolehnya dari wilayah ilahi Jiuksuan Juga melalui kekuatan luar biasa inilah yang mulia dapat menyempurnakan papan catur dao surgawi Sebuah cahaya melintas di benak Sufang Kekuatan luar biasa apa itu? Kekuatan luar biasa itu disebut solusi misteri surga Di wilayah ilahi Jiuksuan, kekuatan ini dianggap sebagai kekuatan luar biasa yang tertinggi Hanya beberapa kekuatan besar yang memiliki kekuatan luar biasa ini Jika seseorang bisa menguasai kekuatan luar biasa ini Belum lagi menghancurkan papan catur dao surgawi Bukan tidak mungkin untuk mendapatkan papan catur dao surgawi Solusi misteri surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!